Selamat datang teman-teman di program Disko Pekerja seri 2. Perkenalkan, nama saya Bima, moderator pada diskusi kali ini. Diskusi kali ini diadakan oleh Gapatma, yaitu sebuah media fokus membahas tentang kepik-topik seputar demokrasi ekonomi. Salah satu program di Gapatma sekarang ini yaitu Disko Pekerja. Disko Pekerja ini sebenarnya kependekan dari diskusi kooperasi pekerja. Sekarang sudah mulai di seri 2. Nah, tujuan dari Disko Pekerja ini sebenarnya sederhananya itu dua hal. Yang pertama itu adalah menambah hasanah atau kebendaharaan tentang pengetahuan di seputar kooperasi pekerja yang masih minim didiskusikan di Indonesia. Boro-boro jadi wacana, didiskusikan saja masih minim, sehingga kita ingin menambahkan hasanah atau kebendaharaan tentang kooperasi pekerja itu sendiri. Yang kedua tujuannya adalah untuk mendokumentasikan praktek-praktek yang sudah terjadi atau uji coba-uji coba yang sudah terjadi atau bahkan modul-modul atau hal-hal terkait kooperasi pekerja itu sendiri. Sehingga bisa terdokumentasi minimal dari diskusi yang nanti akan di-upload di kanal-kanal Gapatma itu sendiri, terutama di Youtube dan juga di Spotify. Di Gapatma sendiri sebenarnya sudah melaksanakan beberapa kali diskusi pekerja ya teman-teman. Nah, yang pertama dulu itu saat dari kooperasi ke-73 tahun ini, 2020 ini, kita ngadain diskusi kooperasi tentang topiknya pekerja itu, judulnya adalah Kerja Kita Bersama, yang subjudulnya adalah Mampukah Pekerja Mengolah Dirimba Nekat Sendiri Tanpa Adanya Pengusaha. Dan di situ arah semburnya ada Mbak Hera dari LSP 2I sama masyarakat dari pembelajar swakula di AOA Space. Ini semacam peran. Nah, diskusi kita yang pertama itu kemarin masih judulnya diskusi kooperasi pekerja worker co-op tentang model pengupahan kooperasi pekerja. Dua-dua ini bisa diakses di Bitly, di tautan yang sudah kami cantumkan. Nah, sekarang masuk ke diskusi yang kedua, seri yang kedua. judulnya adalah Upaya Konversi Startup Konvensional Kedalam Bentuk Kooperasi. Yang narasumber kali ini adalah M. Sena Lubdida, mantan dari X-CEO dari Meridian.id, di mana Meridian.id ini adalah suatu perusahaan rintisan atau startup di bidang digital teknologi yang berupaya untuk mengkonversi dirinya dalam bentuk kooperasi ini. Kira-kira berhasil tidakkah atau bagaimana perkembangannya, apa yang bisa kita dapatkan, kita pelajari. Nah, hari ini akan kita bahas. Kuntas. Oke, mungkin cukup itu pembukaan dari saya. Nanti sistematika diskusinya adalah kita ada materi dulu dari penyaji, yaitu M. Sena Lubdida, selanjutnya akan ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Juga teman-teman bisa memberikan pertanyaan lewat Selido, yang link-nya akan saya bagi. Mungkin sekarang bisa dimulai dari Mas Enak memparkan materi dulu versi startup ke bisnis kooperasi. Selamat malam, Tes. Lancar ya ini? Halo, ini aku yang macet atau? Nanti aku kirim di chat ya teman-teman untuk misi pertanyaan. Nanti akan kita bacakan dari pertanyaan yang paling atas vote-nya. Halo, Tes BIM? Silahkan Mas Enak, udah bisa? Lancar? Bentar ya, unia pincah dengan, kalau ini mati lagi. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Biar lebih aman. Akses informasi tentang diskusi-diskusi sebelumnya, yaitu yang tadi tentang AOA Space, terus tentang kekuatan pekerja, bisa teman-teman akses di Youtube kita, di Demokrasi Ekonomi, nama Youtubenya. Terus di Spotify juga udah ada, buat bisa lihat rekaman diskusi-diskusi sebelumnya. Nah, teman-teman juga bisa ngasih, masukkan nih ke disko tentang pengen diskusi apalagi perkara koperasi pekerja kayak gitu, bisa ngasih topik atau bahkan kenalan kayak, eh, butuh diulip bagian apa gitu, tentang koperasi pekerja gitu, dinamikannya apa, gitu. Itu bisa sangat diusulkan, bisa DM Instagram, bisa komen, nanti kita coba realisasikan. Mas Eras, sudah lancar? Sudah di. Oke. Sip, sip, sip. Bisa silahkan dimulai. Aku tolong dijadiin host lagi, tadi pas keluar. Oke. Masuk. Sip, 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 sip. Mungkin Mbak Hera yang bisa nge-host. Mas Sena. Mbak Hera bisa nge-host. Mbak Hera tadi aku kecabut. Aku jadi co-host, gak bisa nge-host. Oh, itu. Saya udah, Pak Rikulia. Lagi saat Mas Sena keluar. Saat terlihat dari nyanyi. Ya, aku ketendang tadi, soalnya. Lagi nganggut. Disan lagi aja. Bisa kah? Kalau saya co-host, gak bisa. Oke, sip. Terima kasih. Mbak Hera, jadi host. Oke ya, aku mulai. Oke, silahkan. Bisa dimulai. Selamat. Malam semuanya. Masih untuk waktunya ya. Soalnya ada beberapa kesalahan teknis. Salam. Jadi disini, kenalin Mbak Sena. Akan menceritakan dulu waktu jadi co-founder Meridian sama emantan CEO-nya Meridian. Bagaimana sih ceritanya dulu kok? Kita kepikiran buat konversi, jadi konversi pekerja. Yang sebelumnya adalah usaha konvensional lah ya. Berbasis saham dengan teman-teman co-founder. Dan hasilnya. Apakah berhasil atau tidak? Spoiler alert, tidak berhasil. Nah, tapi ya. Gimana ceritanya? Mari kita coba belajar bareng ya. Tadi reminder dari Bima, kalau ada pertanyaan bisa cek di selido ya. Supaya kita bisa ambil pertanyaan yang paling utama, yang kita sepakati paling penting. Oh ya. Sama disclaimer, buat yang penasaran ini kok namanya mirip, ya nanti kita jawab di akhir acara aja. Namanya saya sama namanya host ya maksudnya. Oke. Pertama penjelasan dulu Meriden itu apa? Jadi Meriden itu adalah ya sebuah software house yang kerjaannya mungkin teman-teman kalau pernah dengar ada temannya yang mainan IT ya bikin website, bikin aplikasi Android sesuai dengan kebutuhannya klien. Tapi di sisi lain kita juga create product juga beberapa, ada darurat, ada parkir, ada cerita. jadi kita tuh memang domainnya di dunia digital. Kita tuh mulai dari tahun 2015-an. Jadi udah mulai dari zaman saya lulus, ya bahkan sebelum lulus lah ya, kita udah mulai merintes dengan berlima waktu itu fondernya. Saya, terus ada AJS, ada Barudin Afif, ada Kurniawan Adi, sama Ongkir Lambang. Awalnya tuh kita bikin suatu app namanya Darurat. Darurat itu adalah anggap aja 911 gitu ya. Tapi kan Indonesia nggak punya 911 nih. Jadi kita bikin 911 tapi pakai mobile apps dengan prinsip dasar yang sama. Intinya kita pengen nelpon polisi terdekat atau rumah sakit terdekat atau pemadam kebakaran terdekat gitu. Nah ini aplikasinya sering menang lomba jadi kita dapet ya uang menang lomba terus itu yang jadi modal untuk memulai meridian. Jadi ya sejarahnya lumayan panjang. terus itu dari 2015. Kenapa pengen konversi? Nah ini yang kita mau ceritakan ya. Jadi dulu itu kan saya domainnya IT ya. Jurusannya IT, kerjanya juga IT, bikin software. Sekarang pun juga masih di IT juga domain utamanya. Dulu itu menemukan bahwa ada yang namanya OJOL ya. Waktu itu mungkin belum terlalu populer. Sekarang udah segala macam hidup kita gak bisa lepas dari Gojek dan Grab. Nah tapi dulu itu penasaran pas pertama-tama kali Gojek keluar banyak demo. Dan yang lucunya itu demonya itu gak cuma dari ini kan kalau di foto ini demonya dari orang-orang yang digantikan oleh OJOL itu ya. Gondongnya ada di belakang ini. Dari tukang angkot, driver taksi. Tapi ternyata itu driver-driver OJOLnya sendiri itu juga sering demo. Karena mereka merasa sering diperlakukan tidak adil. Aku bingung. masalahnya di mana gitu. Padahal udah dikasih kerjaan kok apa salahnya. Terus ya kalau misalnya para tukang angkot atau super taksi protes oke lah ya. Dalam konteks kompetisi mereka protes wajar. Tapi orang-orang yang sudah di dalamnya kok masih protes gitu. Jadi saya mengambil jarak itu dengan dunia IT yang saya pikir itu bisa mendemokratisasi banyak hal. Memberikan akses informasi sekarang semua orang bisa belajar dari Youtube segala macam. Terus nemulah tulisan ini platform cooperative versus the sharing economy dari Pak Trebor jadi dia itu ya memperlihatkan kegelisahan yang sama. Saya waktu ngeliat driver-driver itu para demo di Indonesia penasaran ini di Indonesia doang apa di tempat lain juga ada. Ternyata pas dicari-cari Uber itu juga demo di mana-mana di Amerika di India di Eropa dan demonya itu mirip jadi para driver itu merasa kok aku itu gak diperlakukan tidak aku diperlakukan tidak adil oleh kamu wahai para platform wahai Uber live dan kawan-kawannya ya tadi kan saya bingung udah dikasih gawin masih ngeluh aja gitu kan mikirnya itu kan pola pikir yang standar gitu ya tapi pas baca tulisan ini dari Pak Trebor ada yang gagal terus ini terjawab bahwa ya memang seperti itu sistematikanya mereka itu menguasai banyak hal para platform itu menguasai sedangkan para mitra itu ya menjadi orang nomor 2 warga kelas 2 lah dengan argumen sesimal ya kalau gak mau kenapa join ke sini udah cari aja kerjaan yang lain padahal gak semudah itu kan terus setelah nyari-nyari-nyari kembalilah ke kooperasi jadi kan disini Pak Trebor ini menjelaskan sharing ekonomi yang ada di dunia sekarang itu itu ngomong kosong harusnya kita tuh bikin platform kooperatif jadi platform-platform seperti Uber dan kawan-kawan Grab Gojek tapi dibikin kooperasi dikini oleh para mitranya gitu nah ini kan menarik kok kok bisa gitu kenapa ini bisa menjadi jawaban nyari-nyari-nyari terus kan kooperasi nih yang jadi kata kunci ya kembali kepada kooperasi gitu jadi apa nih kooperasi saya coba ngulik-ngulik di Indonesia sendiri ketemu buku ini buku merah ya kumpulan tulisannya Muhammad Data terkait pembangun kooperasi dan kooperasi pembangun baru deh ada kata kunci baru kan kooperasi pokerja walaupun di Indonesia gak terlalu banyak ya tapi intinya dari keraguan saya terhadap dunia IT yang tak pikir tuh ya bagus terus gak ada jeleknya ternyata ada jeleknya ternyata jawabannya adalah kooperasi terus pas ngulik-ngulik kooperasi menemukan istilah baru namanya kooperasi pekerja nah apalagi nih dan ternyata bisa kok kooperasi pekerja itu itu membangun ya dunia yang lebih baik gitu loh ini ada Mondragon yang oh jadi nih aku jadi bingung kan kenapa di Indonesia gak ada kooperasi pekerja itu jadi gitu itulah ya alur kenapa pengen konversi ada rasa IT itu selalu baik kok memberikan akses yang lebih baik pekerja yang lebih baik tapi ternyata enggak juga ternyata usulan solusinya adalah kooperasi pas mulai kooperasi ada yang namanya kooperasi pekerja nah waktu itu kan saya masih jadi owner-nya Meridian tuh dengan para co-founder ya kita PT biasa lah walaupun belum jadi PT ya berbagi saham seperti biasa nah kenapa harus konversi kan tadi kan trigger kenapa pengen konversi tapi setelah diulik kenapa jadi harus konversi karena kesenjangan gitu saya sendiri dari dulu tuh pengen nyari solusi terhadap kesenjangan yang ada di Indonesia bikin Meridian pun awalnya salah satunya untuk itu karena saya sendiri merasa lucu ada barang yang sesimpel tas ini harganya 64 sekian juta yang dimana ini tuh kalau ya ada orang bisa dengan entengnya beli barang ini di sisi lain ada keluarga yang dengan uang ini tuh bisa aja hidup satu tahun dengan cukup mewah ini bagi 12 berapa sebulan 5 juta di atas UMR yang paling tinggi se-Indonesia jadi ada orang yang dapat gaji setahun itu baru dapat satu barang ini ada orang yang bisa dengan mudah seminggu sekali beli barang beli barang kayak ada yang ganjel gak tau apa yang salah di sisi lain ada keluarga yang ya ini gak keluarga anak kecil yang ini sempet viral dia mengais sampah di depan restoran buat ngambilin air sama makanan dan yang sedihnya tuh bukan ininya justru di sisi lain orang-orang itu pada selivar-selivar aja gak ada penduduk apa-apa jadi oke aku mikir dari dulu tuh akhirnya ada problem dengan inequality kesejangan terus dulu tuh dengan naifnya karena Meridian itu salah satu apa yang saya pengen salah satu bentuk realisasinya pengen bikin kayak CT Corp pengen bikin kayak perusahaan-perusahaan yang holding company karena dulu saya mikirnya oh yang penting bikin lapangan pekerjaannya lebih baik lebih luas sudah cukup lah masalah kemiskinan atau kesejangan selesai tapi ya betapa naifnya itu ya karena konglomerasi seperti ini kan udah dari zaman dulu kalah dan kesejangan ekonomi gak berubah-berubah juga sama-sama aja malah lebih parah ya akhir-akhir ini saya baru memahami bahwa justru konglomerasi seperti inilah yang membuat kesejangan semakin parah gak tau saya cara mikirnya dulu gimana ya kok bisa mikirnya dengan konglomerasi maka kesejangan akan mengecil atau kemiskinan akan berkurang nah mungkin kembali ke dasarnya dulu ya apa sih kooperasi pekerja jadi kooperasi pekerja itu jangan dikira ini mirip kayak kooperasi karyawan yang teman-teman bayangkan di bayangan teman-teman sekarang ya beda kooperasi karyawan yang sudah banyak menjamur nih di Indonesia itu kooperasi karyawan dengan kooperasi pekerja beberapa perbedaannya adalah satu bidang usaha kalau kooperasi pekerja itu sesuai dengan keahlian anggota jadi meridian tadi kan kita ceritanya mau bikin jadi kooperasi pekerja kenapa bisa karena kita ya memiliki kemampuan yang saling support di satu perusahaan itu yaitu membuat produk-produk digital kalau kopkar itu biasanya siman pinjam dan konsumsi gak usah jauh-jauh gampang aja jadi ya dateng aja ke BUMN atau dateng aja ke kantor sipil dimanapun itu ada kooperasi karyawan dimana mereka dikenal sebagai tempat buat bikin uang ataupun mereka menjual barang-barang konsumsi sehari-hari entah sembako entah alat tulis misalnya lalu status anggotanya gimana kalau di kooperasi pekerja itu tuh mereka pekerja sekaligus pemilik jadi kooperasi pekerja itu simpelnya adalah suatu perusahaan yang dimiliki oleh para pekerjanya secara demokratis kalau kooperasi karyawan itu tuh mereka tuh hanya bersatu sebagai pemilik nah nanti saya jelasin lebih detail lagi terus nafkah utama anggotanya apa kooperasi pekerja itu tuh digaji oleh kooperasinya kalau kooperasi karyawan itu tuh bersumber dari perusahaan lain aku nyebutnya perusahaan Indo kalau perbedaannya satu lagi adalah kooperasi pekerja itu tempat kerja anggotanya dimana di kooperasi kooperasi karyawan kerjanya dimana di perusahaan Indo gini loh kooperasi karyawan itu biasanya tuh ada suatu perusahaan Induk A misalnya disini contoh Kisel Jakarta Kisel itu apa? Kisel itu kooperasi karyawannya pegawai telekomsel mereka kerja di telekomsel lalu mereka membuat kooperasi kooperasi pegawai kooperasi karyawan jadi ada dua entitas yang berbeda kooperasi pekerja itu cuma ada satu entitas jadi satu perusahaan yang dimiliki oleh para pekerjanya jadi semua yang ada disini itu tuh bukan kooperasi pekerja ini tuh kooperasi karyawan karena ada dua entitas jadi tadi ya perusahaan Induk buat anggot Induk dengan kooperasi karyawan-karyawan dari perusahaan Induk ini gitu kenapa tadi dibilang bahwa kooperasi karyawan itu status anggotanya hanya pemilik kan tadi dia mereka pekerja di perusahaan Induk nih Telkomsel mereka itu pemilik dari kooperasi karyawan ini pegawainya Telkomsel pemilik dari Kisel tapi pegawai Kisel kan Kisel ini punya pegawai lagi pegawai Kisel itu bukan pemilik Kisel mereka hanya pekerja biasa nah kalau di kooperasi pekerja ya cuma ada satu entitas pemilik itu ya pekerja mungkin kita bisa eksplor lebih lanjut kapan-kapan nah apa sih impactnya dan apakah memang kooperasi pekerja bisa menyelesaikan tadi kesenjangan bisa sudah proven jadi ada beberapa tempat yang memang kooperasi pekerjanya itu cukup bebas itu tadi Modragon Modragon itu adalah suatu kooperasi pekerja yang bukan receh gitu ya kalau di Indonesia kan kooperasi kesennya jelek atau kecil atau old school ini pegawainya 80 ribu di Spanyol sama masih ada banyak contoh kooperasi pekerja yang lain di US di UK Inggris Amerika di Itali ada daerah namanya Emilia Romagna terus ya ini terbukti memang ketika di riset tadi ya Modragon itu di daerah namanya Bus Country Bus Country itu ya terbukti kesejangannya itu paling kecil salah satu yang paling kecil di Antiro Eropa nah dengan alur berpikir tersebut bahwa bisa nih kita menjadi contoh kooperasi pekerja di Indonesia bisa nih kita mengurangi kesenjangan dengan membentuk kooperasi pekerja dan ya tadi bisa nih kita untuk menghargai dan saling memberikan penghargaan kepada pegawai-pegawai kita yang sudah bareng lama di Meridian lalu saya ngajak ngobrol sama para shareholder shareholdernya itu tinggal bertiga karena kan tadi kita awalnya covander berlima tapi tinggal bertiga itu ada kurni sama Onky saya ajak ngobrol mereka eh gimana nih kalau kita bikin Meridian ini jadi kooperasi pekerja saya ceritain tuh alur berpikir tadi kayak dengan begini kita bisa saling kita lebih merata kita bisa lebih menjadi yang terakan semua pegawainya dan kita semua jadi memilik berusaha lebih maju dan lain-lain gak perlu terlalu banyak diskusi sih teman-teman berdua ini ACC gitu ya saya terima kasih banget dengan kurni dan Onky ya karena meng-ACC ide saya tadi dan ini jadi ide kita bareng-bareng lalu kita bawa lah ke teman-teman pegawai lalu saya reset nih lebih detail lagi kayak metodenya gimana jadi kan tadi lebih kepada semangatnya tadi kan lebih ke semangat inequality lah apa itu kooperasi pekerja lah senjangan saya reset coba tentang studi kasus konversi usaha konvensional menjadi kooperasi pekerja konversi itu berarti gini ya sebelumnya itu dia perusahaan biasa berbasis saham ya biasanya PT ya biar gampang lalu diubah menjadi kooperasi nah beberapa hal yang saya temui itu ada empat satu perlu perubahan mindset dari pekerja biasa menjadi pekerja pemilik dua saham dibeli secara bertahap atau melalui pinjaman pihak ketiga dibeli ini maksudnya sahamnya para pemilik sebelumnya para pemilik ya shareholder itu dibeli oleh para pegawai oleh para pekerja ketiga prosesnya panjang biasanya proses konversi ini itu yang saya temui paling enggak satu sampai dua tahun terus semua usaha yang konversi itu menjadi lebih berhasil dan sejahtera pekerja kecenderungannya seperti satu-satu ya perlu perubahan mindset dari pekerja menjadi pekerja pemilik karena begini awalnya itu kan teman-teman pekerja atau pegawainya Meridian itu kan join Meridian karena pengen ya kerja pengen dapat gaji ada tugas kasih gaji ada tugas kasih gaji jadi enggak enggak ada niatan di awal untuk kayak ikut mikir perusahaan ini mau gimana bisa menggajit kita bulan depan bisa apa enggak jadi ya pekerja yang baik-baik saja gitu enggak sampai jadi level pemilik karena pola pikir pemilik itu kan beda ya karena ya mungkin teman-teman yang sesama pengusaha atau yang kenal temannya pengusaha itu misalnya pas tiap mau lebaran pusing mikirin THR kayak yang pusing gitu kan si pemilik bukan si para pekerja pekerja itu ya udah siap-siap aja nih mau beli-beli barang mau pulang modik ini meset perubahan meset yang cukup drastis makanya tadi poin ketiga kan prosesnya panjang bisa 1-2 tahun terus saham dibeli secara bertahap atau melalui kejaman pihak ketiga jadi kan awalnya itu PT itu mau jadi kooperasi kan PT itu punya harga perusahaannya nih nah prosesnya itu kebanyakan ada ya dua garis besar ya satu ya para pegawai kan sebenarnya memang tidak memikirkan untuk membeli perusahaan jadi bisa saja perusahaannya itu dibeli secara bertahap sahamnya dibeli pelan-pelan oleh kooperasi pekerja yang dibangun ini PT-nya ini kooperasi pekerjanya terus dibeli bertahap atau ada juga di US ada beberapa di UK ada beberapa ada suatu institusi di Itali juga ada yang dia itu kerjanya adalah memang memberikan pinjaman jadi ini misalnya para pegawai nih ini yang punya perusahaan mereka ditengahi oleh si institusi ini caranya adalah misalnya kalau si perusahaannya 1 miliar misalnya nah si pemberi pinjaman ini akan membayar pemilik perusahaan dulu ini 1 miliar selesai ya jadi si pemilik perusahaan sudah beres kewajibannya sorry haknya sudah beres nah nanti pegawai tinggal nyicil kepada pihak ketiga ini jadi pemilik perusahaan sudah ceritanya ongkang-ongkang kaki karena sudah beres nih perusahaanku sudah tak jual sudah selesai nah urusan nanti pinjamannya itu tinggal si pegawai dengan pihak ketiga ini terus ya kembali ke proses yang panjang tadi karena ini suatu loncatan mindset yang beda karena kan ya kalau kita tipikalnya taunya ada orang-orang yang bisa jadi pengusaha ada orang-orang yang bisa jadi pekerja walaupun sebenarnya tadi perubahan mindsetnya itu yang menurut dari literatur yang saya baca itu sulit gitu panjang prosesnya 1-2 tahun supaya paham konsekuensi menjadi pemilik itu apa bukan cuma pas bagusnya ya kalau pas bagus seneng-seneng aja gitu bagi hasil bagi SHU lah tapi kalau pas gak bagus gimana ya itu yang biasanya tidak terpikirkan atau orang-orang gak tahu bahwa ada loh resiko gitu kalau memang tidak menjadi pemilik berikutnya tadi dari yang saya pahami dan saya temukan bahkan di covid ini ya semua usaha yang konversi menjadi kooperasi pekerja itu lebih berhasil semangat dan sejahtera pekerjanya biasanya kenapa ini sebenarnya logis ya karena ya selaras aja gitu insentifnya karena gini kan orang biasanya mikir ya pegawai itu males-malesan orang mau gajinya apa kerjanya bagus jelek gajinya sama sedangkan pengusaha atau pemilik perusahaannya itu gak akan leha-leha karena kalau perusahaannya maju profitnya lebih besar kalau perusahaannya gak maju dia akan rugi jadi dikotomi bahwa pegawai itu pemalas pengusaha itu selalu rajin ya kita gabungin aja apa sih alasannya pengusaha itu rajin ya karena kalau memang perusahaannya maju dia dapat lebih yaudah dibikin aja seperti itu di pegawainya jadi pegawainya itu bisa ikut maju dengan perusahaannya maju bisa dapat tadi kan kalau pasir pekerja di kooperasikan ada SAU ya jadi kalau perusahaannya makin maju ya bisa bagi hasil dapat lebih banyak terus ya karena ini perusahaan mereka perusahaan para pekerja tentu mereka akan membuat kebijakan-kebijakan yang membuat mereka senang disini kayak oh kita pengen mengurangi jam kerja bisa bersama kaki oh kita pengen bikin perusahaan baru bisa disepakati kita bikin produk lain baru bisa disepakati kayak tentu kita akan lebih senang kan kalau misalnya kita bisa terlibat dalam penghidupan kita sehari-hari dunia kerja itu kan paling tidak sepertiga kehidupan 8 jam sehari gitu jadi 8 jam sehari itu kalau di perusahaan biasa kan kita gak punya kontrol karena kita sekedar pegawai gitu tapi kalau di kooperasi pekerja kita tuh punya kontrol karena kita pemilik makanya tadi saya bilang bahkan di covid ini pun kalau di riset kooperasi-kooperasi pekerja itu lebih tahan banting karena mereka lebih mengutamakan para pekerjanya bukan kalau ada rugi dikit atau kekurangan revenue dikit orang pada dipecatin masa ngepecat pemilik kan lucu nah dari situ saya coba turunkan itu menjadi rencana kooperasi di Meridian pertama bikin kurikulum entrepreneurship untuk pekerja dalam waktu 1 tahun jadi plannya itu tiap bulan ada suatu forum dimana sharing dari saya atau mengundang orang untuk menanamkan atau menumbuhkan semangat-semangat untuk menjadi pemilik atau entrepreneur tadi ya karena mereka masuk Meridian itu awalnya pengen kerja aja bukan pengen jadi pemilik berikutnya sama akan dibeli dengan nilai perusahaan yang tidak begitu besar tadi dengan kesepakatan bertiga kita pengennya prosesnya itu gak terlalu muluk-muluk atau terlalu panjang-panjang tapi ya ada komensasinya lah buat kita sebagai founder awal berikutnya adalah mulai membuka data finansial dan hal-hal yang sebelumnya hanya dipikirkan oleh shareholder kayak magang jadi pemilik gitu jadi misalnya data finansial kan biasanya cuma didiskusikan ya di level co-founder pemegang saham kayak kita bulan ini dapet sekian revenue sekian sales sekian cost sekian gaji sekian di proses ini kita buka data-data itu dan ya untuk tadi melatih mindset jadi pemilik gitu ikut mikirin kok cost kita tinggi ya atau kayak oh kok revenue kita kok turun terus ya terus gaji bisa disesuaikan gak sih atau bisa dinaikin ya sih jadi transparansi itu yang kita coba lakukan kita sebut namanya itu meridian ID owners forum jadi agendanya kira-kira seperti ini ada suatu hari tiap bulan dimana satu ada laporan finansial dari proyek-proyek dan laporan finansial perusahaan secara umum habis itu ada materi entrepreneurship lalu diskusi bebas kalau ada yang mau nanya atau mau diskusi atau mau ngusulin sesuatu lalu kita ya report pekerjaan stand up itu rutin aja tiap minggu lalu retrospektif kita review meridian ini selama sebulan kebelakang udah bagus apa belum apa yang kurang apa yang perlu diperbaiki sampai ya sore lah ya hampir maharit lanjut kalau dibutuhkan ini struktur kurikulumnya waktu itu jadi awal ini kenapa mulai dari angka dua karena angka satunya si pengenalan awal ya ada entrepreneurship in a nutshell ada business model canvas innovation mindset network and personal branding lean canvas and lean startup finance and fundraising team and culture sales negotiation marketing branding leadership pitching public speaking ini asumsi saya waktu itu adalah materi-materi yang dibutuhkan untuk seseorang bisa memiliki ya nilai-nilai atau semangat entrepreneurship atau pemilik ya ini saya ramu dari berbagai tempat karena kan beberapa kali pernah misi materi juga terkait kewirausahaan ataupun startup gitu ya ini plannya gitu 12 karena 1 bulan 1 kali dan tadi ya transparansi itu yang menjadi fokus jadi selain materi tadi ada laporan finansial perusahaan karena ini yang biasanya orang bilang confidence prinsial gak perlu tahu pokoknya tahu beres gitu ya kita cerita kalau profit profit cerita rugi cerita cost gaji cerita pemasukan revenue cerita jadi bisa sampah mikir bagaimana hasilnya atau bagaimana implementasinya jadi dalam perjalanannya hanya sampai owners forum nomor 3 dari 12 yang di plan itu sampai sampai nomor 3 waktu itu karena berbagai macam aspek ada memang antusiasme dari para pekerja itu minim ada seperti yang poin nomor 3 ada yang mulai resign satu persatu karena mungkin ada background story sedikit momen itu pas kita mau ngubah jadi kooperasi pekerja memang dibarengi dengan situasi performa meridian itu sedang tidak baik performa perusahaan maupun keuangan jadi kooperasi pekerja ini konversi ini itu juga salah satu bentuk bahwa tenang aja nanti kalaupun kita bisa melewati masa badai ini ini akan jadi perusahaan milik kita bareng-bareng jadi kalian akan jadi pemilik kalau ada untung kita akan bagi bareng-bareng terus kedua belum ada proses jual-beli saham order jadi belum jalan sama sekali tadi kan saya bilang harusnya itu ada proses perpindahan dari pemilik yang lama co-founder ke kooperasi pekerja yang baru itu belum sama sekali terjadi terus tadi tiga pegawai desain satu persatu karena memang gajinya meridian waktu itu tuh mepet UMR Bandung cukup buat hidup tapi tentu banyak tawaran lain yang lebih menggiurkan jadi dengan situasi yang tidak kondusif tadi walaupun kita sudah nge-push bahwa ini loh perusahaan akan jadi kooperasi pekerja buat kita bareng-bareng itu kan janji-janji manis yang mungkin akan terrealisasi entah kapan sedangkan ya pegawai-pegawai kita itu awalnya kan memang para fresh graduate cuma lama-lama kan mulai muncul kebutuhan-kebutuhan baru ya mau mau membantu keluarga mau membangun keluarga justru jadi ada hal-hal yang membuat meridian tidak menarik lagi meskipun dengan janji tadi janji manis kepemilikan terus performa dan keuangan perusahaan tidak terbantu tadi kan awalnya itu untuk nge-boost ini punya kita bareng-bareng yuk kita perjuangkan gitu kan ternyata tidak terbantu juga ada efeknya tapi maksudnya lebih efek yang kerasa itu justru dari transparansi itu jadi teman-teman itu apa ya sangat eager buat nanya buat memberikan usulan buat membantu itu muncul gitu tapi memang dari awal tuh meridian memang sudah seperti itu bahkan tanpa perlu ngomongin ownership lebih kepada karena kita kan memang anak-anak yang masih muda yang masih kekeluargaan gitu lah gaya gaya manage perusahaannya gak yang corporate atau serius banget jadi ini sebenarnya bukan hal yang mengagetkan gitu kalau memang teman-teman itu aktif gitu tapi bukan karena kepemilikan yang real terus akhirnya perusahaan tutup Desember 2019 tutupnya tuh macam-macam sebabnya tadi orang-orang udah paling marah resign lalu saya pribadi dan teman-teman diskusi ya ini meridian ini sudah banyak perubahan masa lalu walaupun sudah mulai terlihat baik di 2019 itu perubahan masa lalu ini ada proyek yang tidak selesai-selesai ada quote-unquote hutang ke beberapa outsource yang kita pernah ajak kerjasama tapi ya belum beres pembayarannya kayak internal pun juga ada beberapa kali kita pernah menunda gaji ada yang pernah menunda bonus kayak itu banyak beban masa lalu yang sudah mulai bisa terselesaikan dengan di bulan waktu itu membaik itu 2019 sekitar kuartal 2 atau 3 sebenarnya nah tapi itu tetap tidak menjawab dan tidak bisa ngebus Meridian ke level yang kita harapkan saya sendiri mengalami pergejolakan internal di sekitar kuartal 3 2019 kayak masih mau ngoyok di Meridian gak sih atau mau cari kerja di startup aja pertimbangan saya sendiri ada beberapa ya ada personal ada kayak ya tujuan akhir saya itu apa apakah Meridian harus di ototin jadi banget atau sebenarnya apa yang saya inginkan secara pribadi itu bisa dijalankan lewat jarum lain satu dan lain hal ya di kuartal 3 kita sudah sepakat untuk tutup kita resmi closing di Desember 2019 pelajarannya apa satu jika memang ingin konversi mulai sesegera mungkin karena tadi prosesnya itu tidak bisa cepat pasti akan panjang jadi mulai sesegera mungkin plus jangan melakukan konversi sekedar untuk menyelamatkan perusahaan ya ini ini mungkin case spesifik Meridian ya walaupun realitanya saya tuh pernah namu beberapa studi kasus dimana perusahaan itu memang lagi down banget lalu perusahaannya dibeli oleh para pegawainya dan maju tapi disitu sebenarnya semangat untuk memiliki atau memajukan perusahaan dalam konteks kepemilikan itu dimiliki oleh mayoritas perusahaan yang saya rasakan pada waktu itu yang ngoyok itu lebih ke saya untuk membuat apa ya ini menjadi kepemilikan bersama karena memang ya tadi waktu untuk memahamkan ataupun menceritakan kayak koperasi pegenjian itu seperti ini loh harusnya dari jauh-jauh hari tapi tadi kita owners forum baru jalan berapa kali tapi tidak konsisten nyambung sama poin tiga ya jaga konsistensi owners forum dan pastikan semua memahami tujuannya ada hal yang menarik jadi kemarin waktu kita mau bikin acara ini mungkin mas Bima bisa menambahkan kita kan pengennya harapannya itu ada tanggapan atau ada refleksi dari teman-teman Meridian kita coba lempar ada yang mau gak atau ada ada yang inget gak dengan proses konversi yang dulu kita coba jalankan dan ternyata ya ada yang memang tidak bisa karena ada keperluan dan sedang sibuk tapi ada juga yang menjawab bahwa gak inget sih ada beginian saya sendiri merasa sedih disitu ya kayak gak berasa gitu ya tapi kayak aku pengen banget kok masih bekerja ya menurut saya itu apa ya kengoyon itu yang menjadi refleksi buat diri saya sendiri juga ya bahwa kalau kembali ke sini jadi menurut saya itu memang ini gagal gak ada alasan lain gitu memang proses konversi ini gagal tadi semangatnya itu berhenti di saya sama di Kurni sama di Ongki yang lebih paham arahnya tapi ke teman-teman pekerja itu tidak tersampaikan apa sih pentingnya ini gitu loh dan mereka sendiri juga saya yakin tahu bahwa ah lo bukan tahu ya kayak ada perasaan bahwa ah lo begini pasti udah susah nih kayak gitu loh dan itu saya tidak memungkiri memang ada dorongan untuk kita membangun ini jadi kupasi pekerja salah satunya karena kita lagi down ya walau pun kalau gak down pun saya akan tetap nge-push ini ya usaha konversi ini karena memang tadi kegelisahan itu sudah lama tapi realisasinya itu baru di 2018-2019 jadi pas pada bilang oh gak inget malah kita malah yang diingat itu momen-momen kita arisan terus seneng-senengnya gitu karena memang menyenangkan situasi di Meridian dalam arti ya kita soalnya teman-teman juga sih itu teman-teman kuliah teman-teman yang sepantaran gak terlalu jauh umurnya tapi tadi dalam konteks tujuan untuk membuat mindset owner atau endoprosip ini itu terserap masih jauh sekali gitu ya waktu kita cerita plan ini ya sibuk kalau yang sibuk kan ya kita gak bisa memaksa tapi yang menjawab itu kayak oh kita lebih banyak inget ininya seru-serunya arisannya jadi ya pada lupa ya gak berasa sebenarnya menyedihkan tapi disitu saya di momen ini saya sudah siap menerima pembicaraan itu mungkin kalau dulu dibilang begitu ya sedihnya beberapa hari terus pelajari studi kasus dengan berbagai sudut pandang karena metode konversi ini itu sebenarnya gak cuma satu jalur dari studi kasus yang saya coba cari-cari itu macem-macem apa ya ada yang bentuknya itu esop jadi maksudnya masih berbasis saham bukan kooperasi ada ada yang bentuknya itu bukan kooperasi tapi kayak ada semacam bentuknya trust bahasa Inggrisnya itu trust T-R-U-S-T employee trust atau apa-apa di Indonesia aku gak tau padanannya apa jadi bukan dimiliki oleh para pegawai secara individu tapi ada suatu organisasi tersendiri yang dia itu mewakili para pegawai atau pekerja jadi sebenarnya metodenya itu macem-macem kayak tadi aja cara ngebelinya kan bisa macem-macem bisa pakai pihak ketiga bisa dicicil oleh pegawai langsung ke pemilik atau pemilik yang kayak udah lah ini punya buat kamu aja kayak didonasikan macem-macem lah ini karena ini masih barang baru dan pas aku ekspor kayak usur juga ya macem-macem tapi di luar semua tuh case-nya ya di Indonesia aku belum belum tahu yang bener-bener bisa dipelajari terus lebih sulit konversi daripada dari awal memang koperasi pekerja ini saya sadari ya tadi dengan melihat bahwa kepentingan untuk ini berubah menjadi koperasi pekerja itu tuh seharusnya memang bisa dibikin dari bottom-up sehingga ini effort bersama dan bukan sekedar satu arah yang memaksa karena jadinya tuh kayak koperasi kan harusnya egaliter tapi di awalnya itu kayak autoriter lebih sulit itu konversi itu karena tadi prosesnya tuh harus diubah awalnya tuh aku masuk perusahaan itu buat kerja jadi justru pemilik kopinya sih kayak pemilik itu kan repot blablabla dan yang saya temui ya konversi ini banyak yang berhasil tapi mereka persiapannya oke banget nah kalau saya mikir next-next-nya adalah dari awal kita bikin ini koperasi pekerja itu jauh lebih mudah karena artinya kan kita akan gabung dengan orang-orang yang memang sudah memiliki semangat yang mirip nilai-nilai yang mirip prinsip-prinsip yang mirip jadi gak terlalu banyak ngobrolin yang abstrak-abstrak gitu lebih kepada gimana supaya perusahaan kita bersama ini bisa maji gitu dan ini saya waktu itu dapat inspirasi nomor lima ini tuh satunya karena saya ya kan saya sempat urat ke beberapa orang salah satunya mas uhid waktu itu mas tawhid dari kernes gitu nomor lima ini saya ingat waktu institusi kita di depan lapak yang di pasar apa namanya keragian terima kasih mas tawhid gak tau mas tawhid ada disini apa jadi waktu itu saya belum nangkep waktu itu saya belum nangkep apa salah satu pesannya tapi setelah lama merenung dan mendalami lagi oh poin lima ini yang mungkin bisa saya bawa untuk ke berikut-berikutnya bukan berarti tidak mungkin ya konversi itu banyak yang berhasil tapi dalam kes meridian saya menyadari ini tuh lebih sulit lalu akses permodalan atau metode kompensasi shareholder harus adil adil ini kedua sisi ya kepada pemilik modal yaitu para co-founder dengan para pekerja yang akan memiliki nah adil ini tuh tadi kita kalau nyicil pelan-pelan berarti kan si co-founder yang dulu membangun perusahaan ini tuh ya akan mendapatkan kompensasinya pelan-pelan gitu lama tapi kalau bisa cari pihak ketiga yang menalangi jadi kan pemilik perusahaan tuh bisa langsung jebret nih dapat besar gitu kan di depan dan urusan selesai hingga pekerja yang berinteraksi dengan pihak ketiga ini kalau di Itali ini udah hal yang biasa di Indonesia saya yakin tidak ada saat ini tapi ini tuh penting karena tadi ya sebaiknya tuh para co-founder tetap diberikan kompensasi yang lebih di awal karena itu effort mereka di awal tuh kan capek berat itu pelajarannya nah disini sebenarnya konversi tuh cocok untuk siapa tadi dari pas kutakatik baca-baca salah satunya ini di US disebutnya silver tsunami jadi usaha-usaha yang para pemiliknya itu damannya usia-usia pensiun dan mereka tuh kan pengen menikmati pensiun perusahaannya tuh kan biasanya dijual atau diteruskan ke anaknya nah kalau anaknya gak mau terusin banyak yang diarahkan di US untuk udah dijual aja ke pegawai kamu kenapa mereka mau karena banyak yang memiliki usaha-usaha yang mikro kecil menengah ini ya mereka tuh punya apa ya semangat-semangat yang apa ya aku tuh punya value ini loh aku tuh sangat care kepada lingkunganku gitu loh nah mereka khawatir kalau dijual ke pihak yang tidak jelas gak akan dijaga semangat-semangat itu jadi mereka jual kepada pegawai atau yang gak harus pensiun juga ya kayak misalnya ada teman-teman yang udah bosan ah kerja disini bikin perusahaan ini aku pengen bikin perusahaan lain lah yuk tak jual aja ke pegawai-pegawai itu juga bisa intinya ya para usahanya para pengusahanya yang di awal komponteri itu pada mau cabut tapi sebenarnya gak harus cabut juga ada beberapa case dimana para co-foundernya para pemiliknya itu tetap bertahan di perusahaan itu tapi mereka itu memang pengen membuat perusahaannya lebih adil lebih setara mereka concern dengan inequality dan mereka tidak ingin menjadi bagian dari kesejangan itu makanya mereka ubah perusahaan mereka jadi kooperasi pekerja dan ya mereka dalam proses itu mereka menjadi pekerja biasa setelah melewati beberapa lama ya mungkin 2-3 tahun setelah sahamnya terbeli ya dia pegawai biasa pegawai pemilik pekerja pemilik seperti pekerja pemilik yang lain nah buat teman-teman yang mau belajar saya nemu beberapa web maupun beberapa pihak yang bisa dipelajari dengan cukup detail satu ada namanya webprojectequity.org kalau gak salah ya ORG silahkan dibuka-buka ada Mondragon tadi ya ini kalau ngomongin kooperasi pekerja googling-googling beberapa menit pasti ketemu Mondragon lagi karena Mondragon memang legend mangga dicari-cari dengan kata kunci Mondragon operasi pekerja worker koop sih kalau bahasa Inggrisnya ini sangat bisa dijadikan referensi berikutnya democracy at work ini tuh organisasi di US yang sangat mengedepankan demokrasi di tempat kerja demokrasi di tempat kerja itu realisasinya apa ya bukan lain tidak lain dan tidak bukan operasi pekerja berikutnya ada United States Federation of Worker Coop jadi kooperasi pekerja di US tuh udah ada lumayan dan mereka sudah bikin di kita nyebutnya apa ya kooperasi sekunder gitu kali ya atau federasinya namanya usworker.coop bisa dibuka di webnya usworker.coop bisa banyak belajar disana lalu ada satu lagi website namanya becoming employee owned jadi kalau becoming employee owned ini tuh lebih lebar dia gak cuma tentang kooperasi tapi dia juga tentang ESOP employee stock ownership plan jadi tetap PT tapi sahamnya dimiliki oleh para pekerja bukan cuma owner yang lama atau investor maka nanti bisa dicari-cari buat saya sih demokrasi di tempat kerja adalah syarat mutak demokrasi yang sejati tanpa demokrasi yang sejati manusia akan saling menindas hingga nanti begitu paling itu dulu dari saya oke terima kasih banyak mas senang paparanya tadi coba balik sedikit kalau reflektifnya tadi cukup terutama tentang awal ketika ngajakin teman-teman buat jadi pemilik itu memang ternyata gak semudah itu bahkan aku suka sih tadi kata-kata tentang magang jadi pemilik atau pembelajaran gimana sih resiko-resiko jadi pemilik ternyata gak membahagiakan itu untuk banyak orang mungkin atau akhirnya malah dipandangnya seperti yang ngotot hanya satu pihak kayak dirimu ingin menjual kooperasinya ke ingin menjual ke pemiliknya tapi yang dijual aku gak mau kayak gitu jadi kayak sedih dan kemarin kan sebenarnya berupaya untuk kami sebenarnya dari tim Kapatma untuk mengajak mantan pegawai Meridian yang gak cuma CEO-nya doang kayak gitu untuk bisa berefleksi juga tapi faktanya memang seperti yang diceritakan Mas Hena tadi kayak gitu kayak pada lupa aku sebenarnya sedihnya gak kesedih apa teman-teman lupa aku sedihnya ke Mas Hena yang mencoba untuk ngotot itu tadi jadi kayak ternyata itu tidak berimbas apapun di hati teman-teman itu cukup asik jadi kalau dari situ sebenarnya aku melihatnya gini di bisisi lain juga aku menyadari bahwa ini kan menjual ide kooperasi pekerja dan menjual Meridian-nya waktu itu Meridian-nya lagi gak ada harganya ceritanya jadi mungkin kurang menarik tapi ya terus tadi ide kooperasi pekerja itu sangat asing gitu jadi aku sendiri melihat dengan tiga step tadi kan Onward Showroom baru sampai tiga kali itu dari plan dua belas kali seperempat ya jauh banget ya tapi dari situ sebenarnya tapi minimal yang aku lihat transparansi konteks finansial itu tuh mungkin kalau teman-teman disini misalnya ada yang punya usaha kalau misalnya mau nyoba atau berani buka datanya itu akan membangun keterlibatan yang lebih tinggi dan rasa ownership yang walaupun memang masih rasa ownership ya bukan ownership beneran yang lebih tinggi juga jadi paling gak itu yang aku dapatkan dari transparansi data tapi kalau untuk masalah konversi tadi mindset pemilik ataupun ngejual Meridian dan ngejual ide kooperasi pekerjanya sellingnya kurang masih kurang just itu juga sih yang ada pertanyaan juga mulai itu tentang tadi sih aku trigger dengan hal yang disampaikan juga tentang pembukaan data ya terutama finansial itu tadi nah tanggapannya sebenarnya bagaimana teman-teman pekerja gitu ketika datanya dibuka apakah menjadi kayak ternyata perusahaan itu seperti ini gitu kayak kayaknya aku harus segera menyelamatkan diri atau malah kayak wah harusnya aku bisa bertahan disini akhirnya mencoba untuk oke aku akan mencoba untuk membangun ini sehingga aku bisa gadget yang layak juga kayak gitu tanggapan teman-teman ketika pertama kali melihat pembukaan data itu di apa namanya tadi forum yang namanya ownership forum tadi yang coba di yeses itu gimana kalau tanggapannya itu sebenarnya ya penasaran karena kan ini sesuatu yang belum kita buka sebelumnya jadi banyak pertanyaan banyak konfirmasi terus ya penasaran tadi tapi setelah diketahui pada waktu itu sebenarnya ya mereka munculkan beberapa ide-ide kayak kalau gini gimana kalau itu gimana tapi di sisi lain juga di Meridian memang kita sudah ada transparansi gaji sih dari dari awal kita apa ya menjalankan perusahaan jadi biasanya kan yang orang bilang sensitif itu kan masalah gaji berapa sih nilai gajinya si Anu dan si Anu dan si Anu tapi kita emang dari awal udah open dan karena memang gak jauh-jauh amat kita notor kalinya gak sampai satu setengah atau dua satu setengah pun gak sampai lah dari yang paling bawah sampai yang paling atas jadi ketika kita buka nilai finansialnya itu kan ya orang bisa mengiranya oh ini gaji sekian terus kita masih ada hitam sekian kita ada proyek yang mau masuk DP sekian kapan atau proyek yang udah selesai dengan pemasukan sekian itu ya tadi membuat mereka lebih tahu dan tapi impactnya karena memang waktu itu kita membaik tapi tidak baik-baik amat mungkin ya bisa juga menjadi elemen yang meyakinkan kayak ya gak ada harapan lah tapi ada juga yang mungkin aku gak tau sebenarnya aku per orang gimana kalau pikirnya tapi ujung-ujungnya kan bahkan aku sendiri juga melepaskan meridian jadi kayak kalau aku jadi posisi mereka wajar aja sebenarnya ketika memang ada yang ngotot bertahan maupun ada yang riset untuk mencari kesempatan yang lebih baik ini sebenarnya kembali ke pertanyaan basic walaupun dari pertanyaan teman-teman yang sudah dikumpulkan sebelumnya yang tadi sebenarnya sudah dimulai dari Mas Sena ngomongin tentang cerita tentang kooperasi pekerja 101 dan platform koop 101 tadi di depan tapi ada juga yang mempertanyakan tentang apa sih yang membedakan startup konvensional dari meridian sebelumnya menjadi kooperasi yang membedakan utamanya itu apa gitu kalau selain tentang yang tadi diceritain tentang ya kalau kooperasi pekerja tentang dengan kooperasi pegawai bukan itu tapi ini lebih ke arah startup konvensional sama kooperasi bedanya apa sih kalau dalam konteks platform koop versus kooperasi biasa kalau kooperasi startup konvensional gitu dulu kayak startup konvensional terus jadi kooperasi gitu kayak kooperasinya mungkin ada term yang di Indonesia cukup apa ya mencuat itu kan ada startup koop gitu atau mungkin ada platform koop kayak gitu nah mungkin bedanya dari si konvensional ini kesana nih apa nih kayak gitu nah kalau situ ya itu aku kembali kepada yang tadi tulisan yang menginspirasi dari Pak Trebor itu kalau antara startup konvens dengan startup yang kooperasi atau disebut platform koop pada dasarnya itu perbedaannya letak pada kepemilikan jadi kalau startup yang biasa itu kan formatnya PT artinya satu lembar saham itu satu suara bukan satu orang satu suara siapa yang masukin modal paling banyak dia dapat saham paling banyak sehingga suaranya paling kuat dan tipikalnya kalau kita ngomongin startup itu kan artinya perlu investasi yang tidak kecil jadi ownershipnya pasti akan tersebar antara founder dan investor terutama venture capital jadi pemiliknya investor dan founder kira-kira seperti itu dan satu lembar satu saham kebalik satu lembar saham satu suara jadi misalnya aku punya 10 lembar satu lembar ya suaraku 10 kali lipatnya di sisi lain kalau ngomongin platform koop itu sebenarnya dia tetap perusahaan digital sama domainnya digital ya dia membuat teknologi tapi dia kepemilikannya itu kooperasi bentuknya artinya satu orang satu suara demokratis lalu dia dibuka kepemilikannya kepada bukan cuma investor bukan cuma founder tapi justru tipikalnya itu kepada pekerjanya dan para mitranya kata-kata yang saya gunakan mitra jadi ya bayangin kalau misalnya ya misalnya contohnya misalnya Gojek mau jadi platform koop nah maka nantinya tuh Gojek itu akan dimiliki oleh para drivernya mungkin kalau perlu para merchant-merchant gofoodnya sama kita para konsumennya plus para pekerjanya juga misal jadi apa impact dari kepemilikan itu satu kalau mereka itu pemilik artinya kan bisa bagi-bagi dividen atau kalau koperasi SAU jadi kelebihan profitnya itu bisa dibagi-bagi ke semua pihak yang bekerja bareng-bareng untuk membesarkan si platform di sisi lain ya karena mereka pemilik artinya mereka adalah pemegang kekuasaan tertinggi bisa dibuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan semua yang ada di situ bukan cuma menguntungkan tadi kalau di perusahaan yang biasa kan menguntungkan investor dan founder ya tidak-tidak seperti itu kalau contoh yang udah dia memang apa yang bisa membedakan dia bukan startup konvensional dia platform co-op kalau yang contoh yang sering aku pakai dan ini sebenarnya memang bagus banget cuma jadi sedih karena yang kita pakai ini terus namanya itu stoksi jadi realitanya memang ide platform co-op ini itu sudah mulai menyebar tapi realisasi yang berhasil itu masih sangat mudah bukan berarti gak ada tapi udah mulai muncul yang lahir-lahir tapi yang cukup sukses dari sedih organisasi maupun bisnis namanya stoksi mungkin aku bisa googlein bentar tapi stoksi platform oke nah ini tapi ngambuk sih masih tentang perkara konvensional dan tentang tarap apa eh sorry platform co-op itu tadi ya nah oh ini stoksi ya ya ini platform untuk apa stoksi ini stoksi itu platform untuk orang bisa jualan fotonya dia jadi nyebutnya stok fotografi ya jadi stok fotografi itu kan orang bisa jualan foto terus nanti fotonya itu bisa dibeli oleh orang lain dan fotonya itu bisa dipakai buat di poster buat bikin materi-materi marketing dan segala macem dan platform ini kan mitranya itu berarti para fotografer ya dan videografer ya ini dimiliki oleh para fotografer dan videografer itu biasanya stok fotografi itu misalnya ini ya AI stok ya ini dimiliki oleh ya investor aja biasa tapi kalau stoksi dimiliki oleh para mitranya tadi oke gitu oke ini salah satu contoh platform co-op ya ya tapi jadi platform co-op ya bukan kompisi pekerja ya ya walaupun mereka dimiliki juga oleh para pekerja jadi stoksi itu dimiliki oleh stoksi itu dimiliki oleh tiga orang sorry tiga tipe fotografer pekerjaannya mereka sama ada kelas namanya advisor penasehat jadi pekerja jadi pihaknya lebih dari satu gitu ya lebih dari satu ini namanya komperasi multi pihak di Indonesia oh komperasi multi pihak belum ada oke 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 nah masih nyambung perkara itu ada pertanyaan juga dari yang dari apa komp sebelumnya itu tentang kan tadi dimiliki oleh beberapa pihak gitu ya enggak enggak cuman yang pemodal itu tadi nah itu terus bagaimana mekanisme si misalnya itu go public gitu maksudnya kayak itu kan berarti kayak dijual kayak beri kepemilikan itu berarti modelnya apakah dijual gitu bahasa yang ditanyakan lebih ke arah dari konvensional ke kooperasi pekerja itu go publicnya terus kayak gimana kalau go public beda ya karena kan kalau go public itu kan startupnya dimasukin ke bursa saham lalu diperjual belikan secara bebas karena kalau startup konvensional itu kan ketika mereka dapat injeksi investasi itu kan sebenarnya itu private bukan public jadi ya mereka cuma membuka menjual saham mereka ke orang-orang yang mereka pilih kalau di bursa saham itu kan dibuka lah sahamnya untuk dijual di pasar dengan bebas itu publik nah tapi kalau konversi dari PT tadi yang bersaham ya berlebar saham seperti biasa dengan ke bentuk kooperasi pekerja tadi si sahamnya itu harus dibeli oleh si kooperasi pekerjanya atau dibeli oleh para pegawainya tadi dibeli jadi kayak perusahaannya dinilai dulu angkanya berapa valuasi dulu valuasinya sekian nah sekian ini tuh nah terserah cara pegawai membelinya bagaimana tadi bisa pakai pinjaman pihak ketiga bisa dicicir segala macam mobilnya dibeli gitu ya apakah oleh pegawainya apakah oleh usernya kayak gitu ya sahamnya dibeli lalu saham itu ya dicemplungin ke kooperasi pekerja yang atau kooperasi platform yang dibentuk sehingga jadinya bukan berbasis saham lagi tapi berbasis orang orang oke oke jadi bukan bukan go public pernah denger istilah tentang exit to society tentang apa bagaimana suatu startup gitu akhirnya dia kan biasanya exit to market kayak gitu dengan IPO gitu ada istilah tentang exit to society gitu terus mungkin nyambung juga tentang ada istilah kayak baru denger gitu tentang kan valuasi startup kan ngomongin unicorn gitu terus ada istilah lain tentang zebra gitu apakah itu juga hal-hal yang mendekati tentang perkara ini gitu tentang platform dan kooperasi dalam bentuk apa ya kayak kooperasi platform ini konteksnya lebih dekat dengan startup ya kooperasi pekerja itu lebih ke apapun jadi kooperasi pekerja jadi kalau kooperasi platform itu domennya itu di teknologi IT kalau kooperasi pekerja itu tuh kita bikin cafe bisa kooperasi pekerja kita bikin apa lagi kok aku menyebutnya cafe doang ya bikin warung kooperasi pekerja bisa kita bikin perusahaan konstruksi itu dibikin kooperasi pekerja bisa tapi kalau kooperasi platform memang spesifik di dunia startup dan tadi kalau kooperasi pekerja itu kan berarti owner-nya cuma satu tipe pekerjanya saja kalau kooperasi platform itu biasanya mereka cenderung multi pihak memang karena mereka dimiliki oleh usernya dan seringkali dimiliki oleh pekerjanya juga jadi ada beberapa kelas ada contoh stoksi tadi nah kalau kembali ke pertanyaannya terkait tadi zebra unicorn itu memang topik-topik di dunia startup di dunia kooperasi pekerja oh oke unicorn itu tuh intinya perusahaan startup yang sudah valuasinya di atas 1 miliar dolar nah zebra itu lahir karena mereka adalah orang-orang yang kesel kayak emang iya kalau bikin perusahaan itu harus jadi unicorn baru sukses nah itu nah mereka membuat istilah baru namanya zebra kenapa mereka memilih zebra karena kata mereka unicorn kan imajinasi zebra itu real jadi kamu jangan banyakan mimpi banyak orang yang kayak emang ya tadi tidak sepakat dengan arus utama yang bilang kalau gak unicorn gak keren kalau udah unicorn baru keren dia gak sepakat dulu tadi zebra itu real dan zebra itu dualitas hitam putih kan jadi mereka pengen profit iya tapi people juga fokus peduli lingkungan iya tapi juga tetap apa ya maju secara bisnis jadi kayak zebra itu diambil karena tadi nyata dan dualitas mereka pengen bisnis tapi tetap impact dan lucunya orang-orang zebra ini tuh mereka membuat suatu organisasi zebras unite namanya awalnya itu bentuknya ya mungkin mereka awalnya pengen jadi yayasan seperti biasa tapi lucunya entah gimana ceritanya setelah proses diskusi mereka bikin zebras unite itu menjadi apa coba 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 aja bukan zebras unite zebras unite dot coop jadi zebras unite itu adalah organisasi yang merepresentasikan para founder-founder startup yang gerah dengan emang harus unicorn emang harus high growth emang harus curjuran bakar uang ya enggak kok oke 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 oh ada gebotnya koberasi oke nah ini pertanyaan lanjutan tuh yang banyak juga ditanyain dan belum ter highlight tadi tuh tentang sebenarnya kalau pas tadi konversi itu cara memberi upah ke pekerja yang akhirnya jadi pemilih itu nanti terus seperti apa kalau sebelumnya kan mungkin penentuannya secara konvensional ya pemilihnya yang menentuin terus dengan pekerjanya kayak gitu nah kalau konsepsinya seperti apa gitu ketika upahnya jadi bentuk kooperasi pekerja gitu misal jineridian mekanisme kalau masalah pengupahan di kooperasi pekerja itu bebas ya kembali kepada tadi kan kalau di perusahaan konvensional penentuan gaji itu dari atas sama dari market lah ya jadi kan mungkin orang mau ngambil kerjaan kalau kompetitif di market dan penentuannya dari atas kayak kebijakan tim finance-nya atau kebijakan CEO-nya tapi kalau kompetitif pekerja ya karena mereka pemilik ya sudah mereka bisa duduk bareng buka laporan keuangan kita buka pendapatan kita terus discuss coy dengan kayak begini itu kita-kira kira-kira kita bisa ngegaji diri kita sendiri berapa atau kita pengen gajinya pokoknya berapa terus kita ada sistem bonus deh gitu jadi plus kalau masalah kompensasi ya karena kembali kepada tadi oh ini perusahaan kita kok ya terus lah kita mau bikinnya kayak gimana karena ini uang kita juga bukan uangnya investor atau uangnya pemilik perusahaan yang lain yang dipakai buat menggaji kita loh ini uang kita bebas ya seperti yang diskusi yang sudah dilakukan sebelumnya ini di seri 01 ya itu kan kita membahas tentang remunerasi kooperasi pekerja ya seperti yang mas Bima udah sampaikan juga kan kayak lo bebas karena kan milih kita sendiri mungkin kalau teman-teman yang masih penasaran lebih detailnya secara prinsip sebenarnya bebas kalau masih penasaran bisa cek di youtube kami di diskusi sebelumnya atau link bit.ly slash disco pekerja 01 bisa cek disitu tentang upah kompas pekerja terus seperti apa walaupun secara prinsip sebenarnya bebas namun seringkali bebas itu membingungkan makanya bisa coba cari-cari referensi nah lanjutnya ini pertanyaan tentang struktur organisasi dan pembagian hasil mungkin kalau pembagian hasil nyambung tentang hubungan tadi ya tapi kalau tentang struktur organisasinya ketika akhirnya berubah jadi kooperasi pekerja katakanlah untuk Meridian tadi jenisnya seperti seperti apa jadi kalau masalah struktur organisasionalnya sendiri itu ya seperti kooperasi pada umumnya ya nantinya karena ini kita diperidikan belum jalan ya tapi nantinya itu plannya waktu itu adalah ya para pekerja ya diskusi menunjuk pengurus dan pengawas tipikal kooperasi pada umumnya ya menunjuk pengurus dan pengawas lalu nanti pengurus yang menunjuk tapi bisa dua opsi sih kita waktu itu belum sepakat antara pengurus itu otomatis menjadi direksi atau pengurus menunjuk pengelola maksudnya menunjuk CEO oke karena kan kalau di PT itu kan adanya komisaris dan direksi selesai nah tapi kalau di kooperasi itu kan ada pengurus pengawas tapi ada juga bisa satu level lagi pengelola nah kalau di meridian waktu itu sebenarnya kita belum sampai situ ya tapi intinya sih para pekerja akan menunjuk pengurus dan pengawas lalu pengurus neserah mereka mau jadi langsung jadi CEO atau menunjuk CEO nah disini sebenarnya itu struktur organisasionalnya itu menggantikan struktur komisaris direksi dan pemilik saham oke tapi masalah manajemen kerja di dalamnya nah ini bebas tergantung si perusahaan itu perusahaan itu maksudnya si kepalanya yang ditunjuk kepala bisnisnya yang ditunjuk yaitu si CEO-nya tadi tapi begini kalau CEO itu membuat suatu keputusan yang tidak baik atau merugikan para pemilik yaitu para pekerja kalau dikepasi pekerja ya mereka bisa protes jadi kayak ya mungkin karena mereka tahu ini perusahaan mereka jadi kan mereka akan lebih terbuka oh CEO ini gak mampu nih kok keputusan lo kayak gitu sih jadi ya kayak mereka menjadi merasa berhak untuk melakukan kritik maupun saran maupun menanggapi di sisi lain bahkan sampai ekstrimnya adalah kalau mereka rasa CEO-nya itu sudah mengkhawatirkan atau merugikan perusahaan milik bersama ini ya mereka bisa ambil alih melewat mekanisme rapat anggota luar biasa kayak kayak anggota minta rapat besar terus kayak terbukti nih si CEO-nya itu merugikan kita malah merugikan nama baik atau malah nyolong atau gimana cabut aja gitu jadi ada suatu jadi ada mekanisme ultimate untuk membuat si orang yang paling atas ceritanya di bisnis yang paling atas CEO ya atau diri terutama tapi sebenarnya dia itu gak paling atas dia bisa di veto atau ditendang oleh orang-orang yang paling bawah yaitu para pekerja karena pekerja ini ketika bersama-sama mereka jadi di atas jadi kan anggota itu paling bawah ceritanya tapi rapat anggota itu paling atas bawah orang-orang yang di bawah itu yang di paling atas juga jadi mekanismenya dalam arti internal perusahaan itu sebenarnya ya seperti biasa hirarki struktur tapi organisasionalnya yang sangat berbeda karena satu orang satu suara tertinggi itu anggota dimana anggota adalah pekerja jadi pekerja yang ultimate beneficial atau pemilik manfaat utama dari si e-cooperasi oke kalau pertanyaan-pertanyaan cukup ke cover ya misalnya tentang ada yang bertanya tentang langkah pertamanya tadi udah dicoba tentang forum itu langkah pertama itu pasti harus itu sih proses untuk memahamkan apa itu pekerja kenapa yang penting tentang edukasi juga sudah nah ini satu yang belum tersentuh tadi itu tentang aturan legal formalnya apabila memang berhasil katakanlah tentang startup Meridian khususnya jadi kooperasi pekerja itu bagaimana sebagai legal formalnya di Indonesia apakah memungkinkan untuk adanya itu sebenarnya kalau ngomongin legalnya setelah kemarin takatik itu mungkin agak riu karena kan kalau kooperasi di Indonesia cuma dibikin lima jenis konsumen produsen simpan pinjam jasa pemasaran dan kooperasi pekerja ini itu sebenarnya kalau dimasukin diantara lima opsi itu tidak bisa sepenuhnya masuk mungkin kalau misalnya harus memilih dari lima itu yang mendekati itu kooperasi produsen yang mendekati karena kan pekerja itu sebenarnya produce sesuatu mereka bukan consume mereka memproduksi sesuatu yang digunakan oleh si kooperasi itu untuk ya kooperasi ini menjual produk ke tempat lain mungkin itu yang mendekati kooperasi produsen walaupun kooperasi produsen ini itu sebenarnya juga tidak sepenuhnya sama dengan kooperasi pekerja karena kalau kooperasi produsen seperti yang teman-teman tahu misalnya KPBS yang susu yang itu kan sebenarnya para petaninya itu kan sorry kok petan para peternak susunya itu kan tidak digaji oleh kooperasinya mereka dibeli susunya oleh kooperasi tapi tidak digaji oleh kooperasi kalau kooperasi pekerja itu tuh seharusnya para pekerjanya itu digaji oleh kooperasi jadi kooperasi produsen itu tidak sepenuhnya bisa me apa ya me mewadahi kebutuhan terhadap kooperasi pekerja cuma kalau misalnya kita memang kepaksa harus kepepet ya antara itu atau disini ada ada usulan dari Mbak Hera juga bisa bilang kooperasi jasa jadi kooperasi jasa juga bisa mewadahi tapi harus diakal-akal diatur sehingga anggaran dasarnya itu tetap represent kooperasi pekerja cuma formalnya ini jasa atau ok berarti tetap sebenarnya secara umum apa ya kayak belum bisa terwadahi tapi masih bisa diakalin kayak gitu ya belum terwadahi tapi masih bisa diakalin oke nah dari pertanyaan di sebelumnya sebenarnya udah cukup terjawab sih semuanya dari teman-teman mungkin sebelum kita ke sesi selanjutnya yaitu lihat dari live aku coba share screen ya pertanyaan-pertanyaan udah masuk tadi oke ternyata banyak ternyata ya aku tadi mau menawarkan kalau teman-teman ada yang mau apa namanya berpendapat tapi ternyata pertanyaan cukup banyak oke kita mulai aja langsung ya dari yang di atas gitu ya apa yang harus diperhatikan dari Emma Ulana Malik apa yang harus diperhatikan saat membangun kooperasi pekerja ini apalagi resikonya yang lumayan besar yang gimana jika para pekerja di sini tidak inovatif dan memiliki kreativitas tapi ini pertanyaannya berarti apa yang perlu diperhatikan gitu ya ketika membangun kooperasi pekerja karena resikonya cukup besar nih kayak gitu berarti hal-hal yang perlu diperhatikan eh Bibi ini aku boleh aku yang share screen tadi aku sempat ada tampilannya agak beda oh boleh boleh aku aku stop share dulu oke silahkan tampilannya agak beda oke ini lebih gede oke oke sip sip boleh boleh nah ya itu yang pertama tadi pertama ini ya yang perlu diperhatikan adalah apa yang dari pengalaman itu kalau dari pengalaman yang kemarin yang perlu diperhatikan adalah ya ini hal yang penting gak sih buat mereka gitu atau bisakah orang para pemiliknya itu membuat menunjukkan bahwa kalau ini dimiliki oleh para pekerja itu ya indeknya akan baik ke mereka gitu dan bukan cuma memberikan indah-indahnya doang ya kayak dapet profit SAU lah tapi ya juga dijelaskan elemen-elemen jeleknya juga kalau pas rugi harus ikut modal atau kayak harus dikurangi gajinya lah misalnya bareng-bareng mengurangi gaji bersama gitu menurutku itu yang pertama harus disiapkan dan tadi belajar dari contoh-contoh yang lain prosesnya itu tidak sebentar jadi ya tadi jaga semangat dan ya pastikan plannya itu siap untuk apa aja sih step-stepnya yang perlu dicapai supaya di ujung step ini misalnya di tahun kedua misalnya di bulan ke-24 sudah full dimiliki oleh para pekerja sebagai sebuah koaliasi pekerja kalau masalah pekerjaan tidak inovatif dan tidak memiliki kreativitas sebenarnya ya itu harus dibangun harus dibangun tadi kalau paling gak selama dua tahun proses perubahan itu metodenya macam-macam bisa bentuknya training bisa bentuknya tadi mereka diberitahu informasi yang sebelumnya hanya dimiliki oleh para owner karena sebenarnya tadi asumsi kita bahwa pegawai itu pemalas tidak inovatif tidak memiliki kreativitas ya karena mereka memang gak ada pentingnya juga gue inovatif lah gaji gue sama itu gak salah dong jadi ya perlu dibikin sistematika tadi transparansi data supaya mereka bisa ikut mikir tapi mungkin di sisi lain kayak lah gue ikut mikir gue dapet apa emang paling gak bisa dimulai dari bagi hasil atau profit sharing itu paling minimal karena dengan profit sharing itu para pegawai akan melihat bahwa perusahaan maju gue maju bukan perusahaan yang penting hidup aja lah gaji gue peduli amat sama yang lain jadi kalau saya pribadi kopersi pekerja itu sebenarnya logis karena dia menyelaraskan insentif antara siapa yang punya perusahaan dengan siapa yang kerja di perusahaan itu biasanya dua hal ini itu ada di dua kepala yang berbeda kepalanya owner sama kepalanya pekerja ya tarikan-tarian terus makanya demo 1 Mei buruh itu gak pernah selesai gak akan selesai itu sampai dunia kiamat juga gak akan selesai kecuali dua kepala ini kepala pemilik mindset-mindset sebagai owner dan kepala pekerja mindset-mindset sebagai pekerja itu di satu orang yaitu di pekerja pemilik gitu tidak inovatif tidak memiliki kreativitas ini semua juga tidak sepenuhnya benar karena di perusahaan besar pun orang-orang yang jago dan profesional itu pun mereka inovatif mereka kreatif juga kok kalau gak kreatif dan gak inovatif ya perusahaan besar itu akan mati dalam beberapa bulan bisa orang inovatif dan kreatif tapi tadi sistem insentifnya harus laras nah koopresi pekerja itu menyelaraskan sistem insentif sebenarnya karena mereka double mikirnya sebagai pemilik plus sebagai pekerja artinya perusahaan harus tetap hidup harus ada profit supaya tetap bisa berkembang tapi aku juga gajiku harus layak dong anakku dapat hidup dari sini oke oke mungkin Maulana Malik cukup terjawab boleh kerespon ya kalau misalnya ada yang pertanyaannya masih belum-belum terjawab kita lanjut ke selanjutnya gitu ya dari di diskusi ini tampak beberapa peserta dari dinas kooperasi boleh dong tanya ke teman-teman ke mereka dari sudut pandang ke dinasan masalah eh masalah apa ya bikin ada jarang kooperasi pekerja nah mungkin teman-teman yang dari apa ya sudut pandang ke dinasan gitu disini kan kita sebagai lebih ke pelaku ya kebanyakan gitu apakah ada yang bersedia untuk menjawab pertanyaan ini cukup menarik sebenarnya kayak sudut pandangnya kan tadi kalau dari Masena lebih ke arah wah belum bisa nih terakomodasi kayak gitu ya terus juga tadi ada tanggapan dari Mbak Hera tentang oh bisa beberapa misalnya kayak operasi apa namanya jasa gitu kalau Masena tadi koperasi produksi kayak gitu nah mungkin dari teman-teman yang ada yang di 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 dunia koperasi gitu yang sekarang hadir apakah bisa memberi tanggapan tentang kenapa ya akhirnya jarang ada kooperasi pekerja di Indonesia secara isinya nanti kita unmute apa masih malu-malu kita tunggu ya oke sembari menunggu mungkin bisa lanjut dulu tapi berharap ada yang bisa menanggapi itu akan asik jadi diskusi gak hanya kelas lanjut masih pertanyaan dari sama ya tadi ya Mas Maulana Malik juga ya oh yang atas ya maka lamban-laun koperasi tersebut oh ini ini masih pertanyaan tadi apa sorry aku ini ya tiba-tiba maka lamban-laun koperasi tersebut tidak akan bertahan dan apakah koperasi pekerja ini selalu cocok untuk semua bidang pekerjaan oh ini kelihatannya pepanjangan dari yang tadi nyambung sama yang tadi tapi mungkin pertanyaan yang terakhir yang bisa beda ya yang apakah ya apakah cocok untuk semua bidang pekerjaan gitu di koperasi pekerja itu mungkin menemukan contoh-contoh yang aneh gitu kayak apa gitu terus jadi koperasi pekerja aku tuh dulu mikirnya koperasi pekerja itu hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang rameh-rameh maksudnya tipe-tipe pekerjaan yang padat karya bukan yang padat modal karena begini kalau aku dulu mikirnya pekerjaan yang padat modal itu ya pasti perlu kapital jadi sulit dong kalau koperasi pekerja bisa dapat kapital besar tentu yang punya kapital besar itu kapitalis jadi ya mereka yang akan membuat perusahaan tentu betulnya PT karena mereka pengen punya mereka sendiri terus yaudah rekrut orang sebagai pegawai tapi ternyata itu terbantahkan gitu dengan apa coba Modragon jadi Modragon itu kalau teman-teman tahu dia koperasi pekerja dimana dia itu paling banyak itu perusahaan yang bentuknya pabrik salah satu perusahaan yang padat modal itu kan pabrik ya namanya bangun pabrik itu kan harus jor-joran di depan kan beli tanahnya rancang pabriknya bangun pabriknya operasionalnya jadi aku pas tahu Modragon lah Modragon ini pabrik tau kebanyakan bahkan gak cuma pabrik ya dia punya hypermark sendiri punya universitas punya bahkan dia tuh punya pusat riset R&D pusat R&D yang high tech gitu kayak kok operasi bisa punya beginian ya terus dia punya bank dia sendiri punya asuransi sosial dia sendiri jadi kayak aku dulu mikirnya operasi pekerja itu hanya untuk kerjaan yang padat karya oh gak juga jadi bisa buat semua pekerjaan hasilnya tuh jadi kalau masalah cocok gak cocok menurutku semua bisa karena semua hal yang ada karena semua bisnis kan ada pekerjaannya ya wis gampang semua pekerja bisa jadi pemilik harusnya di semua bentuk bidang pekerjaan begitu sih karena maksudnya begini ya kalau perusahaan yang biasa itu kapital merekrut pekerja kapital rekrut labor tapi kalau kompresi pekerja itu maksudnya adalah labor rekrut kapital jadi kapital itu menjadi subordinat dari labor dari orang dari pekerja gitu balik-balik oke 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 cukup menjawab berarti yang emang perlu bisa dilihat-lihat dari Mondragon itu ya jadi mind-blowing kan diri akhirnya bisa kompresinya bisa warna pekerja juga bisa semacam-macam itu gitu oke wah masih lanjut food dari pertanyaannya mas yang dari masih belum ada yang menawarkan diri aku udah coba cer masih ditunggu teman-teman apabila ada yang di deskripsi bisa mencerahkan kami-kami juga gitu yang ada dalam diskusi nah lanjut masih bertanya mas maulana-maulay wah cukup laku pertanyaannya nah dan jika perusahaan sudah sepenuhnya milik anggota bagaimana pembagiatan jabatan atau divisi ini sebenarnya mungkin tadi udah cukup terjawab ya tentang keorganisasian itu tadi ya ya oke cukup sih wah boleh-boleh ada yang mau wah boleh-boleh yuk bisa dimulai dari mungkin sebelum ke lanjut pertanyaan kita ke pertanyaan nomor 5 itu tadi dulu ya ada yang sudah bersedia nih Mbak Yesi silahkan Mbak Yesi bisa unmute oh ada Mbak Yesi oke 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 selamat malam semuanya terkenalkan nama saya Yesi Handayani saya petugas penyuluh kooperasi lapangan yang bertugas di suku dinas PPK UKM kota administrasi Jakarta Selatan jadi bisa dibilang bersentuhan langsung dengan kooperasi ataupun orang-orang yang ingin mendirikan kooperasi gitu ya kebetulan saya sering banget gitu ya ngikutin webinar-webinar terkait dengan perkooperasi yang ini gitu ya salah satunya yang kalau misalnya Mas Sena sering ngasih matri kayaknya saya sering ngikut deh gitu kan ya karena emang karena emang saya juga dalam proses belajar juga untuk memahami terkait dengan startup koop ataupun platform koop gitu ya sedikit informasi pada saat paparan ketika saya penyuluhan pun saya tuh udah mencoba nih untuk memperkenalkan bahwa ada nih bentuk yang baru gitu ya bahkan kayak baru di bulan ini saya juga lagi ngedampingi komunitas yang ingin mendirikan kooperasi tapi bentuknya platform koop itu dari Good School kalau nggak salah itu dari Jagakarta nah itu saya lagi ngedampingi mereka untuk gimana caranya dari bentuknya PT untuk berbentuk kooperasi gitu ya dan emang itu ternyata nggak mudah gitu ya kalau misalnya tadi ditanyain kenapa sih kayaknya nggak ada gitu ya yang mau bikin kooperasi pekerja karena kalau menurut saya pribadi nih kayaknya emang permasalahannya itu informasi terkait dengan kooperasi pekerja ini sendiri masih minim gitu kita harus akui di dinas sendiri gitu ya yang memahami tentang perkooperasian ini bisa dibilang sedikit sekali orang yang benar-benar memahami kooperasi gitu ya dan itu jadi PR banget sebenarnya kebetulan karena saya jadi PPKL ini sebelumnya pernah aktif di KOPMA gitu ya dulu pernah ngikutin jenjang pendidikan ataupun jenjang karir di KOPMA akhirnya punya setidaknya ada basic gitu ya untuk perkooperasian gitu tapi ternyata sudah lama meninggalkan KOPMA ternyata banyak banget informasi-informasi tentang kooperasi itu yang benar-benar baru gitu ya salah satunya startup koop sama platform koop nah kebetulan kan saya jadi PPKL-nya baru setahun jadi emang sambil belajar memahami gimana sih kondisi perkooperasian saat ini makanya sering banget ngikutin webinar nah jadi mungkin kalau misalnya permasalahan di dinas sendiri itu tadi SDM yang memahami tentang perkooperasian ini tuh masih minim banget terus yang kedua di dinas sendiri itu kita kalau misalnya ASN-nya itu mereka kan sering ini ya kayak rotasi gitu ya kadang mereka di dinas misalnya kayak saya nih awalnya dia di dinas Jakarta Selatan bagian kooperasi bisa aja di tahun depan dia pindah ke wilayah yang lain nah akhirnya yang benar-benar mengerti kooperasi di dinas ini sendiri itu bisa dibilang nggak ada gitu itu yang saya rasakan itu yang saya rasakan sendiri di Jakarta Selatan jadi benar-benar belajar sendiri benar-benar rajin-rajin sharing saya lumayan sering juga kontak-kontak dari gerakan kooperasi karena emang mau nggak mau harus belajar gitu ya karena emang kondisinya kalau nggak ada orang yang mau belajar otomatis kita nggak bisa ngasih penyuluhan itu yang benar-benar detail gitu ya ngasih pilihan ke mereka mau yang kayak gimana nih yang mau didirikan karena kan nggak mungkin semuanya itu terus ngikutin yang konvensional ya jadi kayak misalnya di tahun 2020 ini aja banyak banget orang yang diriin kooperasi tapi ternyata niatnya itu masih seputar bantuan kah ataupun kayak misalnya yang awalnya dia pengen ngedapatin fasilitas pemerintah misalnya kayak contohnya gula rafinasi gitu ya dulu itu kan gula rafinasi ini masih bisa nih kayak PT ataupun CV ngajuin gitu ya nah sekarang kan pemerintah bikin peraturan itu hanya bisa buat kooperasi ataupun dari GKR jadi kalau misalnya bentuk PT ataupun perusahaan besar itu harus langsung ngubungin ke produsen gitu nah mereka kan nggak punya akses nih gitu kan akhirnya sekarang ini berbonong-bonong bikinin kooperasi tujuannya hanya untuk mengakses kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah ini benar-benar jadi PR sebenarnya buat kita di Dina sendiri gitu ya untuk menyikapi orang-orang yang tujuannya seperti ini makanya kita kalau misalnya di kebetulan kalau misalnya saya yang di Jakarta Selatan sendiri itu saya selalu kasih persyaratan yang emang kalau misalnya tujuannya seperti itu pendirian kooperasinya pasti saya detailin gitu kan ya karena kan kita di kementerian kooperasi itu ada yang namanya sertifikat NIK itu kita jadikan syarat mutlak supaya mereka bisa ngajuin kemudahan-kemudahan yang ditawarkan pemerintah karena emang ternyata tujuan mereka berkooperasi itu ya bukan untuk yang sebenar-benarnya berkooperasi gitu kan ya makanya akhirnya ini nih yang jadi permasalahan penting gitu kan ya kenapa penting banget yang namanya edukasi tentang kooperasi itu karena saya di lapangan merasakan banget tentang ini gitu ya dan ini tuh harus kita rubah kadang-kadang orang-orang inilah yang bikin citra kooperasi itu nanti di kemudian hari akan makin buruk lagi gitu kan ya nah ini yang jadi benar-benar harus diantisipasi di kemudian harinya nanti jangan sampai terjadi seperti itu makanya saya lagi gencar banget nyari anak-anak muda yang mau berkooperasi karena kebetulan juga saya sebenarnya masih muda sih gitu ya cuman ketika teman-teman saya saya tawarin untuk berkooperasi sulit juga ternyata gitu kan ya karena emang kita kan enggak begitu memahami tentang kooperasi ini gitu ya jadi mikirnya kayak kooperasi itu kuno banget gitu padahal udah capek ini kita ngasih tau kooperasi itu perusahaan masa depan loh bisa loh kayak gitu kita tetap aja itu masih susah banget saya untuk klopin ke teman-teman anak-anak muda gimana cara pemahaman ini bisa sampai jadi emang semoga sih kedepannya makin banyak anak muda yang berkooperasi gitu ya karena emang saya juga misi saya itu gitu ya jadi PPKL biar kooperasi ini jadi pilihan lah gitu kan ya itu sebenarnya jadi mungkin kalau untuk permasalahan di Dina sendiri kalau kita sih kalau untuk di Jakarta Selatan sendiri kita support banget kalau misalnya ada yang mau mendirikan platform koop atau startup startup koop gitu kan ya itu saya sampai bilang sama kepala seksi kooperasi UKMnya saya saya bilang Bapak kalau misalnya emang ini gak bisa didampingi oleh Dinas saya siap mendampingi gitu kan ya karena emang tujuannya gimana caranya banyak terbentuk startup koop ataupun platform koop ini gitu kan ya dan benar-benar kalau misalnya di saya sendiri emang terkait dengan pendampingan dan yang lain kita kan emang tanpa biaya jadi emang itu tuh yang kalau saya sih emang sekarang ini misinya itu gitu ya biar banyak yang berkooperasi nah salah satunya itu good school tadi itu lagi baru dalam dua minggu ini kita lagi penjajakan untuk berkooperasi kayak gitu jadi mohon doanya aja semoga aja nih kalau misalnya di Jakarta udah ada yang bikin platform koop gitu ya jadi teromposan juga dan ini sebenarnya berkat dari Mas Firdaus juga sebenarnya gitu kan ya beliau yang ngasih info gitu kan ya beliau juga minta tolong untuk didampingi seperti itu dan ini karena saya sering ikutin event-event yang diadain dari Gapatma juga sebenarnya itu mungkin itu dari saya permasalahan yang di dinas ya kalau misalnya Jakarta jadi seperti itu jadi semoga ya kita bisa merubah hal-hal yang seperti inilah gitu ya jangan sampai ya tadi ya gambaran yang saya infokan tadi banyak PT-PT saat ini yang mencoba untuk bikin kooperasi tapi tujuannya nggak baik itu jadi kayak PR banget sih sebenarnya jadi mungkin ya mana tahu aja ada solusi bersama ya mengikapi hal-hal yang seperti ini karena kalau kita sendiri gimana ya bikin regulasi udah sebaik gimana pun regulasi kalau misalnya celah-celah itu masih dimanfaatkan sama orang-orang yang niatnya emang nggak baik dari awalnya kita juga kesulitan gitu kan nah mungkin itu dari saya terima kasih semoga dapat ini lagi nih insight terima kasih terus bisa nampingi itu good school biar minimal contoh sih emang butuh contoh sih gitu tadi mungkin mas Enak juga sempat bilang kayak lagi-lagi contoh yang dia sampaikan stoksi gitu lagi-lagi itu kan cukup sedih sampai bosen loh aku saya ngapas kalau kalau good school ini bisa didampingi gitu akhirnya jadi bapak contoh gitu bisa contoh iya mohon doain aja mas pokoknya kalau sekarang kita lagi tahap bikin anggaran dasar sama anggaran rumah tangganya dulu karena di notaris kesulitannya itu ini gitu ya rata-rata notaris itu maunya template makanya saya aja kemarin sampai megasiasi ke notarisnya ya jangan sampai ini lah maksudnya template itu kayaknya udah harus dirubah deh gitu kan ya mindsetnya dari notaris juga kayaknya harus diajak untuk berubah gitu ya karena emang kalau kita dari dari suku dinas Jakarta Selatan sendiri iya mereka karena mereka gak mau ngerubah katanya kan nanti ribet ganti lagi ini biasanya makanya mereka ngikutin template mereka kan itu sih yang lagi dinegosiasiin ke mereka cuman nanti paling biaya palingnya yang lebih ini kalau notaris gitu sih terima kasih banyak wah berarti kayak kooperasi itu berarti secara regulasi gitu udah ditetap diposisikan atau dikasihani gitu ya ya aku tadi yang menarik salah satu selain yang menarik itu ceritanya Mbak Esi kan banyak kayak wah insightful tapi yang lucu itu bagian bahwa ceritanya pemerintah mau mengutamakan kooperasi tapi malah itu mendorong orang buat yaudahlah bikin kooperasi biar bisa dapat keutamaan itu kayak what keutamaan itu ditempatkan sebagai organisasi yang bisa dikasihani wah terima kasih banyak insightnya dari PPKL Jakarta Selatan wow oke kita lanjut jadi sudah terjawab ya tadi pertanyaan dari Wuhid selanjutnya gak ada namanya kita masih ada beberapa menit lagi kurang lebih 10 menit untuk saya tanya jawab nanti 10 menit terakhir untuk apa namanya kata-kata penutup nah pertanyaan selanjutnya ini dalam kooperasi pekerja ini masih ada beberapa pertanyaan kira-kira ini masih banyak yang votingnya 2 oke 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 bisa mungkin bisa kita pilih salah satu aja mesti kita pilih dulu satu gitu yang belum terjawab gitu misalnya dari atas nah ini menarik ini dulu ya oke dari Mas Ergi menurut Mas Sena apa ya kekurangan dan kelebihan esop gitu ya yang tadi sempat disinggung ya tentang employee stock ownership apakah bisa konversi menjadi kooperasi pekerja terus bagaimana menambah modalnya gitu berarti dia membayangkan kayak ada step esop terus ke kooperasi pekerja nih mungkin kayak gitu stepnya apakah bisa gitu dan bagaimana menambah modalnya jadi general dulu ya mungkin teman-teman disini yang pernah baru dengar atau baru tau esop mungkin biar selaras aja pemahamannya jadi esop itu adalah employee stock employee stock ownership plan atau employee stock option program bisa beberapa hal tapi intinya mah sama yaitu di luar komensasi gaji jadi ada suatu bentuk pemberian saham kepada pegawai tapi bentuknya itu option maksudnya option itu apa jadi itu tuh lebih kejanji untuk dikasih saham dan itu tuh bisa dieksekusi nanti dengan syarat tertentu misalnya pas IPO atau pas sudah keluar dari company atau kayak gimana lah ada beberapa persyaratan nah ini ini sebenarnya kalau dalam konteks apa ya solusi yang lebih baik dari apa yang ada sekarang ini lebih baik jadi kayak ini tuh lebih dekat kepada mengurangi kesedangan antara yang punya perusahaan dengan para pekerjanya dan tadi ini pun juga proses untuk menyelaraskan insentif menyelaraskan semangat antara pekerja dengan perusahaannya esok ini tuh kalau di startup di luar negeri di Facebook Microsoft dan kawan-kawan jaman sekarang itu tuh ini hal yang sangat lumrah karena mereka tahu bahwa startup itu biasanya gak bisa ngasih gaji yang gede-gede banget kalau di awal tapi yang bisa mereka kasih adalah nih share company ini kalau nanti kita makin gede kamu akan juga makin untung karena valuasi perusahaan kita makin besar begitu ya esok secara umum kekurangan dan kelebihannya adalah kalau menurutku kelebihannya adalah esok ini adalah sesuatu yang sudah jauh lebih familiar di luar ya jadi kayak level orang paham dengan esok dan kooperasi pekerja itu jauh orang lebih tahu esok di Indonesia sendiri kalau esok ya itu sama aja gak banyak yang tahu sih tapi minimal orang kalau dengar esok itu sesuatu yang lebih kebayang dibanding kooperasi pekerja karena kayak ya pegawai-pegawai kasih share juga lah biar mereka semangat itu sesuatu yang lebih mudah berpikirnya karena masih dalam kerangka kerja PT kerangka kerja berbasis saham jadi kalau dari aku pribadi melihatnya esok ini bisa menjadi batu loncatan minimal proses menggeser pemikiran orang-orang bahwa pekerja itu gak perlu dikasih ke pemilikan ya jadi kayak satu step tinggal disentil lagi tuh demokratis dong kooperasi pekerja nah kalau apakah bisa konversi menjadi kooperasi pekerja harusnya bisa masukku itu tadi kan karena ini adalah batu loncatan jadi itu satu step misalnya terus nanti lama-lama satu step lagi bisa kalau yang case benerannya aku lupa ada apa enggak tapi dengan logika berpikir yang sama ini harusnya memungkinkan kalau untuk menambah modal kooperasi itu kan bisa menambah modal dari berbagai sumber juga kan dari pinjaman dari penyertaan modal bahkan jadi kalau udah jadi kooperasi dan pengen menambah modal ya sebenarnya metodologinya kooperasi pada umumnya lah menambah simpanan wajib menambah simpanan sukarela ataupun membuka modal penyertaan paling gitu sih kalau dari apa oke oke terima kasih ini kita sebenarnya udah hampir 2 jam 12 menit lagi kayaknya kita pilih satu atau dua pertanyaan lagi untuk menutup yang kira-kira belum terjawab kalau gak teman-teman ini gak pada voting ini kan banyak yang masih sama ya apa teman-teman voting lagi saya kirim outanya lagi maksudnya kayak biar-biar bisa kepilih nih paling gak dua pertanyaan lagi lah untuk yang belum terjawab teman-teman bisa voting gitu kayak apa yang kira-kira belum dua lagi masih 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 bisa ayo ada yang voting lagi masih imbang oh ada yang ada yang naik sendiri kita kita ambil ini kita ambil ini aja ya oke ini ada yang empat juga dua lah dua terakhir lah dua terakhir oke dari Uhid lagi tanya Kak Sin bisa gak sih konversi kooperasi pekerja itu dilakukan dimulai dari pekerja yang mau jadi pemilik dulu gitu ya terus kan kooperasinya harus terbuka dan suka rela berdasarkan prinsip terbuka dan suka rela gimana kira-kira oke bisa gak sebenarnya bisa bisa jadi begini tadi mungkin aku ada yang kurang jelas atau mungkin kelewat ya bener kooperasi itu kan terbuka dan suka rela jadi dari yang aku temukan sebenarnya di proses-proses konversi maupun di kooperasi pekerja yang sudah berjalan jadi maksudnya memang dia dari awal itu kooperasi pekerja mereka biasanya membuatnya itu seperti ini jadi menjadi pemilik itu adalah sebuah pilihan bisa kok kalau dia itu masuk jadi pekerja terus sampai bertahun-tahun kemudian tidak mengajukan diri menjadi pemilik itu bisa jadi pekerja doang itu bisa yang seringkali terjadi adalah ada persyaratan tipikalnya itu begini kamu masuk dulu sebagai pekerja biasa dan kebanyakan yang aku lihat persyaratannya itu adalah satu tahun jadi pekerja baru kamu bisa mengajukan diri untuk jadi owner terus kalau mau jadi owner kamu harus beli saham ya lebih ke simpanan pokok kalau di Indonesia kayak bayar simpanan pokok dengan nilai sekian karena kamu pemilik berarti kan kamu harus store modal kan kalau dikoperasikan store modal itu simpanan pokok misalnya jadi baru setelah itu setelah satu tahun menjadi pekerja lalu kamu bayar simpanan pokok dan syarat-syarat lain entah misalnya harus ikut training atau harus apa baru kamu di daulat atau di lantai menjadi pemilik gitu jadi memang kok memang kok maksudnya memang bisa kok ada suatu koperasi pekerja dimana dia merekrut pekerja dan pekerja itu dengan sadar memilih bahwa ya pekerja aja aku gak mau owner itu gak apa-apa dan realitanya banyak memungkinkan berarti kayak kepemilikan ini ditawarkan gitu jangan mau dulu ayo gitu bisa ya sebenarnya betul kalau gak mau pun kayak aku males emang apa pentingnya aku jadi pemilik tapi di sisi lain si koperasi pun juga harusnya bisa menjelaskan dengan gamblang kalau jadi pemilik tuh gini-gini kalau enggak tuh gini-gini jadi orang bisa memilih dengan informasi yang lengkap apakah memungkinkan kayak memungkinkan kalau misalnya udah jalan nih terus kayak si koperasinya yang koperasi pekerjanya yang jadi pemilik kayak membuat peraturan kayak kalau dua tahun gak mau jadi pemilik dipecat itu mungkin gak sih jadi kayak nah nanti kita semua mikirin dia gitu kita kan pengennya mikirin diri kita dulu yang bareng-bareng mau bersama-sama ini mengambil resiko itu mungkin misalnya kayak gitu kalau ngomongin mungkin mungkin karena peraturan koperasi masalah siapa yang boleh daftar dan bagaimana mekanisme untuk membuat orang keluar atau peraturan perusahaan sendiri kan bebas cuma mungkin perlu dianalisis kembali apakah itu akan helpful atau enggak akan membantu orang menyadari misi dari koperasinya tapi itu bisa kalau kayak pokoknya kita cuma mau orang yang mau jadi pemilik kalau kamu tiga tahun disini gak pengen jadi pemilik berarti ada yang salah entah kita yang salah atau kamu yang salah atau kita tidak selaras value kita yaudah cabut aja bisa tapi aku gak tau ini dalam konteks pemecatan atau aturan ketenaga kerjaan bisa atau tidak tapi harusnya bisa kalau itu disepakati di depan ya kalau kita buat kesepakatan di awal waktu perjanjian kerja dalam tiga tahun saya akan menjadi pemilik kalau tidak saya siap untuk resign atau gimana mungkin bisa tapi harusnya bisa secara prinsip secara aturan atau legalitas ini juga ada mungkin perlu dicek ada pendapat juga ini tapi ada peraturan hubungan kerja berarti mungkin malah bisa diatur secara bersama-sama di hubungan kerjanya akan seperti apa kayak gitu ya masakan dari awal itu udah disepakati ya disepakati gitu tapi jangan tiba-tiba oh kamu tiga tahun emang ada kan begitu itu jangan itu kan berarti tidak fair juga tidak fair jawab jawab mas Uhid oke ya lanjut pertanyaan terakhir ya lanjut oke tentang mas Yena kooperasi pekerja hari ini apakah lebih cocok dijadikan platform karena rata-rata kooperasi pekerja itu jual jasa mas apakah semua kayak kooperasi pekerja sekarang ini itu apakah kayaknya cocoknya platform semua ada gitu apakah demikian gitu dari yang mas Yena temui saja gitu kalau yang jual jasa mungkin bisa ya jadi ownernya itu ya para pelanggannya dibuka ownershipnya bukan cuma pekerja tapi dibuka ke pelanggan atau bahkan dibuka ke supplier misal kalau jasa condong bisa mungkin kalau manufaktur mungkin rada lucu enggak tapi sebenarnya begini pada prinsipnya begini kooperasi pekerja itu kan intinya dia adalah satu kelas membership jadi anggotanya itu hanya bisa pekerja kembali orang yang bisa jadi anggota hanya pekerja dalam kooperasi platform tipikalnya mereka akan multi pihak dan pihak yang hampir selalu ada itu pekerja sama user atau pelanggan atau penggunanya jadi sebenarnya enggak selalu menurutku dua hal ini itu bisa hal yang terpisah ada hal-hal yang memang cocok kooperasi platform ada yang kooperasi pekerja aja dulu enggak usah mikirin user enggak usah mikirin customer customer yaudah jalan aja dengan apa yang kita mau lakukan kalau dibilang rata-rata kooperasi pekerja itu jual jasa itu yang memang lebih memungkinkan buat dijual kalau kita lihat case yang mau dragon kan mereka sebenarnya manufaktur jadi bebas tergantung mas agung dan tim atau orang-orang yang mau bikin kalau dirasa kita nih kumpulan orang-orang yang jasa apa ya jasa bersih-bersih rumah misalnya kita adalah kumpulan orang-orang yang mantan go clean terus kita bikin usaha bersih-bersih rumah dan kita mikirnya kayak udahlah kita enggak usah mikirin customer kita ini perusahaan kita miliki bareng-bareng sesama kita berarti kan berhenti di kooperasi pekerja tapi kalau ternyata mereka berpikir nih bro gimana kalau kita bikin platform jadi orang-orang bisa mesen jasa kita tapi ini tuh gantinya go clean misalnya terus tapi kita juga ajak mereka buat jadi pemilik supaya mereka minat ke kita enggak ke kompetitor yang lain juga alur mikirnya seperti itu jadi kalau aku pribadi sebenarnya seharusnya idealnya ceritanya segala jenis kooperasi itu multi pihak gitu karena dalam suatu bidang bisnis itu tuh hampir pasti ada pekerjanya yang selalu pasti ada itu customer dan harusnya tuh ada suppliernya jadi paling enggak tiga pihak ini jadi pekerja dari perusahaannya konsumennya sama orang-orang yang nyuplai ke perusahaannya mungkin kalau nyuplai ini ya level kayak ini ada enggak apa-apa enggak ada ya enggak apa-apa minimal tuh pekerja dan orang-orang yang menggunakan jasa dari kooperasi paling enggak dua ini ya bisa tapi kembali kepada kalau ngomongin legal multi pihak di Indonesia masih aneh mungkin susah kalau tadi kayak kata mbak ya sih ke notaris notaris maunya template aja dari bara pusing ya legalitasnya sulit tapi kalau di kepala aku itu idealnya itu multi pihak minimal pekerja dan pelanggan kalau lebih cocok atau enggak tergantung domain usahanya ya mas Agung kalau jadi platform karena kalau komersi platform itu kan domainnya digital oke aku jadi sekaligus untuk merangkum dari bahasan tadi awal sempat-sempat disinggung kayak dari perusahaan konvensional baik itu yang biasa atau yang startup konvensional bisa cara berpikirnya boleh dari bisa pelan-pelan ke sharing profit gitu tadi juga sempat dibahas habis sharing profit bisa dinaikkan ke esop gitu habis esop bisa dinaikkan di kooperasi pekerja nah ini udah tahapan lanjutannya ini menurut saya yang ditanyakan sama Mas Agung dari kooperasi pekerja ke platform koop bisa multi pihak jadi sebenarnya bisa kita lihat juga kayak konstelasinya di pendemokratisasian baik ekonominya atau pengambilan keputusannya sepakat sama Mas Biba jadi kayak ada spektrumnya gitu kan paling pojok sini tadi ya perusahaan PT seperti biasanya startup lah ya ini yang paling kapitalis kalau kita boleh bilang high growth perlu investasi besar roket lah ya level berikutnya ya usaha PT tapi yang gak high growth high growth amat lah biasa tapi artinya masih PT masih kapitalis terus level berikutnya PT nya itu sudah tahu profit sharing jadi jadi manfaat ekonominya sudah dibagi-bagi tapi pengambilan keputusan belum dibagi-bagi nah mungkin level berikutnya profit sharing dilakukan pengambilan keputusan dibuka untuk pegawai tapi ownershipnya belum dikasih lebih kepada kebaikan dari pemilik yuk-yuk kita ada ide apa nih ada profit sharing apa nih level berikutnya kepemilikan yang dibagi karena dengan kepemilikan konsekuensinya dua tata kelola atau tadi pengambilan keputusan serta kompensasi ekonominya dibagi-bagi jadi kepemilikan itu otomatis dapat dua-duanya berikutnya baru tadi kayak kata Mas Mimba esok kepemilikan itu esok tadi ya misalnya bagi saham lalu berikutnya baru levelnya kompensi pekerja misal lalu level berikutnya lagi tadi pihak-pihak lain yang bergantung kepada kooperasi yang sama dibuka ya kamu jadi owner juga lah ini punya kita bareng-bareng ada spektrumnya dan kalau ngomongin Indonesia karena kita masih spektrum yang daerah sini masih jauh lah dengan omongan multi pihak ya ya bentuk apapun yang mendekati ke arah yang lebih baik kita harus apresiasi dan kita harus dokumentasi senjata itu sebenarnya yang kita kawan-kawan dari Gapatma berusaha lakukan oke sip sip sudah cukup sepertinya cukup puas ini dua jam beberapa tadi ada yang bertanya tentang powerpoint ataupun tekaman nanti akan kita akan kami upload gitu ya di youtube mungkin seminggu maksimal setelah setelah diskusi gitu dan juga spotify podcastnya terakhir mungkin dari dari saya dari masalah dulu tentang secara singkat gitu reflektifnya perkara konversi kemarin ini gitu ya baik di secara umum kekooperasian secara khusus diri masalah sendiri secara individu kayak gitu kira-kira refleksinya apa mas dari perjalanan upaya konversi ini kalau refleksinya itu kalau pribadi satu tadi saya ya ini kayak gak ada alasan apapun ini tuh proses konversinya gagal kayak itu udah gak bisa ditawar lah itu gagal tapi dari situ saya dapat banyak insight ya beberapa yang tadi saya share yang menurut saya paling ini adalah karena dulu tuh saya ngoyo maksudnya dan harusnya tuh persebaran nilainya itu yang diutamakan dulu bukan cuma tentang kayak ini tuh kamu udah nih untung loh kamu tuh nanti bisa bagi profit loh kayak gitu dan kalau dari saya pribadi berikutnya kalau memang mau membuat suatu kooperasi atau usaha itu dari awal akan saya bikin kooperasi pekerja minimal dari awal supaya memang semangatnya selaras dan berikutnya tapi tadi learningsnya pelajarannya dari proses konversi yang di meridian itu sangat banyak jadi teman-teman disini jangan takut kalau memang ada yang mau mengkonversi atau ada yang mau mencoba membangun kooperasi pekerja di luar sana banyak kok contoh suksesnya jadi kasus yang saya rasakan itu pelajarannya yang perlu diambil kayak apa yang saya lakukan salah atau kurang itu yang dipelajari dan teman-teman nanti bisa lakukan dengan lebih baik saya yakin dan sekarang saya posisinya juga memiliki pengalamannya lebih banyak pengetahuan yang lebih banyak dan kayak sempat Mas Bima bilang kita kan perlu contoh kayak tadi Mbak Yesi juga sempat bilang kita kan perlu contoh sukses terutama ya sebenarnya aku gak ngomongin staksi terus nih bosan dan kalau buat saya untuk merubah brand kooperasi di Indonesia itu dua yang perlu dikejar kooperasi platform sama kooperasi pekerja karena dua hal ini yang bisa mendobrak pola pikir kita terhadap kooperasi yang lama kooperasi platform mendobrak dari segi bisa loh kooperasi itu high tech atau digital atau startup kooperasi pekerja mendobrak dari sisi pekerja sama pemilik itu bisa jadi satu orang kayak dikotomi antara entrepreneur atau pemilik dengan pekerja itu akan digoyang dengan kooperasi pekerja sehingga orang itu gak mikir aku mau kerja atau mau jadi pengusaha ya gak kok dua-duanya pelajaran saya tadi semoga bermanfaat buat teman-teman dan tadi jangan lakukan apa yang saya salah dan pelajari dari situ apa yang bisa teman-teman coba tanamkan atau lakukan di apa ya bukan eksperimen proses konversi atau proses membangun kooperasi pekerja yang baru yang teman-teman lakukan kalau memang nanti mau nanya-nanya PM atau spesifik atau konsul atau gimana terserah bahasanya apa ya aku terbuka sekali bisa kontak lewat email atau lewat IG boleh nge-DM ini kita kasih email ko aja boleh kita kasih di chat ya atau mau DM di IG juga boleh MCNALUKDUKA ini kita kasih juga di chat atau kalau misalnya mau ya ini harus promote ini harusnya boleh gak promote ya DM aja gak patma karena saya kan juga mantengin si Kapatma juga dan itu salah satu yang memang pengen gak patah lakukan itu memper banyak apa namanya contoh-contoh sukses kooperasi paling itu sih pesen dari saya dan yaitu refleksi buat saya apa ya ya itu sih kok malah mikir lagi oke terima kasih banyak masin atas kesempatannya dari kami dari saya moderator di program disko pekerja ini nyampein aja terima kasih atas partisipasinya teman-teman jangan lupa di program disko pekerja ini tiap bulan akan dialaksanakan satu kali di setiap hari Sabtu tapi dari hari Sabtunya nanti kita tentukan lagi kemungkinan tengah-tengah bulan atau akhir-akhir bulan seperti hari November ini nah pantingin terus aja di IGG yang paling aktif dan teman-teman juga bisa usul ketika mau ada topik-topik seputar kooperasi pekerja untuk kita bahas atau diskusikan siapa yang akan diundang di Desember nanti udah ada pembicaraan yang siap mendiskusikan tentang kooperasi pekerja juga teman-teman ditunggu saja dan tadi mungkin nambah sedikit ya sebelum penutupan kayak belum belum klarifikasi jadi namanya mirip jadi kita saudara yang sudah gak ketemu 10 tahun dan saya kakaknya dan kita lagi bikin kooperasi keluarga namanya Gapatma makanya kita lagi makanya teman-teman kita lagi drafting anggaran dasar ini biar gak jadi kooperasi keluarga teman-teman gabung kooperasi Gapatma kita nawarin nanti model kooperasi Gapatma ini teaser dikit gitu ya tentunya adalah model kooperasi multi-lihak kayak gitu ada customer ada kontributor dan juga ada pekerjaan nah inginnya teman-teman yang sering ikut bergabung disini bisa ikut join ikut jadi pemilik si Gapatma itu sendiri kalau saat ini yang cukup aktif berlima gitu saya ada saya ada Sena ada disini juga ikut Mas Bimo Arya Suryandaru terus ada Mas Kurni tadi salah satu apa mantan pendiri-pendiri Dian juga yang gabung itu yang satu lagi teman kami teman kami juga Fikber namanya sekarang ini baru-baru dirumuskan berlima tapi di grup discord kita juga udah ikut ngajakin teman-teman yang mau menjadi calon anggota calon pemilik Gapatma teman-teman bisa join discord kita juga ada di tautan bio kalau mau join discord disitu bisa kayak silahkan kalau mau jadi calon anggota calon pemilik kayak gitu dari tiga pihak tersebut sedang kita bodoh gitu dan sekarang sedang rutin juga untuk pertemuan tiap satu minggu atau dua minggu sekali di tiap hari Selasa untuk merumuskan itu saja dari saya terima kasih teman-teman silahkan kalau ada yang mau live atau mau buka apa namanya mic-nya untuk diskusi lanjut juga boleh tapi acara saya tutup selamat malam terima kasih teman-teman terima kasih semuanya nanti slide-nya di-share ke email tenang aja makanya kalau mau lanjut ini sudah after party jadi kayak topiknya akan download itu selamat menikmati selamat menikmati